Anime ini berlatar di sebuah akademi sihir bernama Rigarden. Hal yang paling dihargai dan berharga di akademi ini cuma sihir aja. Dan orang yang gak bisa sihir dianggap orang yang paling gak berguna. Terus ada murid yang bernama Will. Will ini satu-satunya murid yang gak punya bakat sihir di akademi. Dan cara Will untuk survive di akademi ini tanpa sihir adalah dan berada di dungeon lantai tujuh. Nah, jadi di bawah akademi itu ada dungeon tempat murid mencari poin. Di sana terlihat Will yang lagi gelut ngelawan monster. Walau ukurannya berkali-kali lipat dari badannya, ternyata Will tuh bisa ngalahin tuh monster dengan mudah. Nah, inilah caranya Will untuk survive di akademi ini tanpa sihir. Yaitu dengan berburu monster di dungeon. Terus di suatu hari yang cerah, siswa akademi Rigarden lagi belajar di kelas. Terlihat guru berambut gondrong bernama Edward. Walau penampilannya urak-urakan, tapi dia ini termasuk guru killer lho. Will yang lagi asik nyata tiba-tiba disuruh buat maju. Edward nyuruh Will ke depan untuk meraktekin sihir yang barusan dibahas. Will disuruh bikin api kecil dari katalisnya terus dipindah ke sebuah batu. Will dan hati-hati ngucapin mantra-nya biar gak salah. Tapi ya tetep aja hasilnya nihil. Langsung deh, dia diketawain habis-habisan tuh sama anak sekelas. Dia juga dimarahin sama Edward. Will tuh aslinya pinter njir. Nilai teorinya dia aja bagus banget. Cuma ya emang dia tuh gak bisa praktek sihir. Dan Edward tuh tau hal ini. Makanya dia benci banget sama si Will. Eh tiba-tiba cowok merah bernama Sion nembakin sihir api ke katalisnya. Yaelah, dasar tukang pamer. Edward langsung ngejelek-jelekin Will lah. Bahkan sampe nyuruh Will buat keluar dari sekolah. Dih, guru macem apa coba ini. Pas kelasnya udah kelar, tiba-tiba Will disamperin sama Sion dan curut-curutnya. Ya tipikal anak tengil sok keren lah. Mereka dateng-dateng cuma mau ngeceng-cengin Will doang. Dia ngatain Will yang cuma dapet kredit poin dari berburu monster di dungeon. Terus tiba-tiba ada cewek yang ngebelain Will. Nih cewek namanya Colette. Tipikal siswi teladan gitu deh. Sion ditegur yang ada mah malah makin tengil. Sebelum ninggalin Will, Sion sempet-sempetin buat ngeceng-cengin impiannya Will untuk jadi magia Vandar. Terus sambil jalan, Will dibilangin sama Colette tuh buat gak ambil hati kata-katanya Sion sama Edward tadi. Will gak memasalahin hal itu sih. Soalnya emang nyatanya dia kan gak bisa sikir. Justru malah Will tuh lebih seneng karena dibilangin sama cewek imut. Yaelah, Will malah ngegodain anak orang. Si Colette ya jelas langsung malu-malu lah dibilangin gitu. Colette sampe habis napas tuh gara-gara malu dipuji-puji sama Will. Si Colette ngerasa gengsi. Putri bangsawan masa bisa segampang ini sih digodah. Sedangkan Willnya mah enteng banget ngomongnya. Terus Will diem sambil ngeliatin langit. Menurut dia, Langit Hari ini tuh indah banget. Dan dibalik itu ada magia Vandar yang mempertahankan langit biar bisa secerah ini. Jadi, ceritanya di dunia ini tuh dulu manusia kejebak di kegelapan. Gak ada satupun yang pernah liat langit. Ditambah, Manusia-manusia itu tertekan sama ancaman penjajah angkasa. Kemudian muncula lima penyihir hebat. Dan sihir mereka nyinkirin penjajah-penjajah itu dan bikin barier besar di langit. Barier itu ngedorong awan gelap yang nutupin bumi. Dan bikin matahari menyinari dunia lagi. Sejak saat itulah, Manusia mulai hidup damai dan mengagung-agungkan sihir. Lima penyihir tadi disebut sebagai magia Vandar. Sebutan untuk para penyihir terkuat. Dan semua orang di Akademi ini bermimpi untuk mendapatkan gelar itu. Termasuk Will. Sambil liat ke atas, Koleh cuma mikirin apa Putri S yang bernama Albis tuh lagi ngeliatin mereka ya sekarang dari atas. Habis itu si Will flashback nih. Waktu itu Will lagi main sama temen ceweknya yang bernama Elvaria. Mereka berdua bercita-cita untuk ngeliat bulan dan matahari dari langit asli. Terutama yang ngeliat sunset yang cantik banget. Dan langit itu bisa dicapai ketika mereka tuh jadi magia Vandar. Dari situlah mereka berdua bercita-cita untuk jadi magia Vandar. Dan berjanji untuk ngeliat sunset bareng-bareng. Sayangnya Elvaria itu penyihir yang jenius. Semua nilainya tuh sempurna. Dan dia jadi magia Vandar termuda dalam sejarah. Elvaria udah ke puncak menara tuh dari lama. Sedangkan si Will masih gini-gini aja gara-gara gak bisa sikir. Dan dia cuma bisa dapetin kredit point lewat dungeon. Besoknya Will dimarahin tuh sama sensei yang bernama Wagner. Will dimarahin karena sering ngebahayain dirinya sendiri. Will sering ngasal ke dungeon. Mana makin hari lantainya makin dalem pula. Tapi si Will masih gak kapok. Ya soalnya kalo gak kayak gini dia bakalan langsung dikeluarin dari sekolah cuy. Untungnya Evil Guard yang baru aja dia kalahin tadi tuh kreditnya diterima. Dan Will berhasil dapet 2 poin dari monster itu. Yuk kata. Hei tapi gak semudah itu guys. Will ternyata masih dapet ceramah dulu dari Wagner. Benar. Ini soal impian Will yang pengen jadi Magia Thunder. Wagner ngomong kalo jadi Magia Thunder tuh harus jadi pemuncak di akademi ini. Poin kredit Will harus yang paling tinggi. Entah itu dari ujian tertulis, realisasi sihir, ataupun praktik. Tapi Will yang bagus tuh cuma di teorinya doang jir. Sedangkan sihir dan praktiknya tuh cuma nol besar. Dan buat nutupin kredit 2 mapel itu, Will harus berburu monster di dungeon. Karena makin kuat monsternya, semakin gede pula poin yang diterima. Tapi ya tetep aja. Will bisa aja ditolak jadi Magia Thunder. Soalnya kan dia gak bisa sihir. Tapi si Will tuh tetep nyayel dan gak mau nyerah. Worknernya aja sampe capek nyerah mahin Will. Karena kasihan, Worknernya pun ngasih tau deh. Kalo kreditnya Will tuh masih kurang untuk semester ini. Dia perlu 4 kredit dan harus dipenuhi dalam waktu 2 hari. Nah, Will langsung nyari tuh info monster yang bernilai 4 kredit. Dan kayaknya Worknernya tuh guru paling baik deh di sini. Worknernya terus ngasih tau Will. Kalo ada monster Baker's File di lantai 6. Dan monster ini bernilai 4 kredit. Wah, Will langsung meluk Worknern tuh dan mengucapin makasih. Eh, tapi ternyata ada Sion dong yang ngeping mereka dari tadi. Sion langsung cepet-cepet nih. Kayaknya dia mau ngalahin Baker's File-nya duluan deh. Biar Will tuh gak bisa dapet kredit dari situ. Buset, iri dengci amat lu bejir. Terus Will akhirnya nyampe di lantai 6. Dia nyariin tuh, dimana monster Baker's File-nya. Sebenernya Will tuh udah pernah lawani monster. Dan kucingnya Will yang bernama Kiki gak suka ngelawan Baker's File. Soalnya terakhir Will ngelawan tuh monster, Kiki gosong gara-gara kena napas sapinya. Aduh, kasian udah maghrib malah tambah maghrib. Serangkan Sion sama curut-curutnya ternyata udah nyampe di lantai 6 duluan. Sion terobsesi banget buat bikin Will keluar dari sekolah. Temenya Sion tuh sebenernya udah khawatir. Ya yang bener aja mereka ke lantai 6 dengan parti kecil doang. Tapi Sion malah tengil. Dan ngegampangin di dungeon. Liril mah Gordon curutnya Sion tuh akhirnya cuma nurut-nurut aja. Terus tiba-tiba si Gordon terbang kelempar gitu doang. Pas balik badan, taunya ada monster njir. Liril langsung teriak-teriak ketakutan lah. Suara teriakan Liril itu kedengeran sama Will. Will pun langsung gerak buat nyari tau. Jir larinya Will kenceng banget cuy. Dan pas sampe, Will tuh ngeliat Sion udah gemeter ketakutan. Sihir yang dia pake buat nyerang tuh monster bener-bener gak mempan anjir. Mampus lu, tengil sih. Eh tapi bentar deh. Ini bukan backers file yang mereka cari. Tapi evil sentinel. Monster dengan kredit 10 poin jir. Dan biasanya tuh monster tinggal di lantai yang lebih dalam. Ya jelas ngagetin dong kok ada monster sekuat ini di lantai 6. Dan kalo dibiarin aja, Sion jelas bakalan mati tuh. Will jadi pengen ngebantuin. Tapi dia tiba-tiba keinget tuh kalo Sion kan sukanya ngebully dia ya. Gak ada untungnya juga buat Will nolongin Sion. Will jadi maju mundur gitu mau ngebantuin Sion apa enggak. Toh kalo Will mau lari juga sebenernya gak masalah. Eh tapi, tiba-tiba ada cahaya yang muncul di kepalanya Will. Cahaya itu ngebikin Will jadi keinget sama masa lalu. Dimana dia sama Elvaria tuh masih sama-sama di akademi. Elvaria bener-bener percaya kalo Will tuh orang baik dan paling berani yang dia kenal. Elvaria juga orang yang ngasih Google sales selalu dipake sama Will. Gara-gara itu, Will tuh gak mau ngerusak kepercayaannya Elvaria. Jadi deh, Will pun maju buat nyelamatin Sion. Di akademi, Edward tiba-tiba teriak-teriak tuh ke Wagner. Karena dia dapet info kalo Sion dan kawan-kawan pergi ke dungeon lantai 6 tanpa izin. Dan tanpa pengawalan juga. Jadi Edward nyuruh Wagner untuk nyuruh burungnya buat nyari Sion. Dan mereka tuh akhirnya ngeliat kejadian di lantai 6 lewat bola kristal. Wagner langsung tenang tuh soalnya ada Will disitu. Tapi sih Edward jelas ngeremehin Will. Mereka terus bareng-bareng nonton Will dari bola kristal itu. Will tuh bener-bener kuat banget cuy. Dia sendirian melawan tuh monster. Walaupun dia gak pake sihir dan badannya kecil. Tapi kekuatan fisiknya tuh luar biasa loh. Will nih hindarin semua serangan tuh monster. Dan bisa nyerang balik dengan kecepatannya. Sion sih cuma ngangong doang ngeliat kemampuanya Will. Mampus, liat tuh Sion. Edward yang liat aksinya Will itu gak terima dong. Kok bisa murid yang gak punya sihir tapi sekuat ini? Wagner terus ngejelasin. Kalo Will tuh punya bakat. Kekuatannya tuh bener-bener super. Dan bakat observasinya tuh di luar nalar manusia. Will selama ini bisa survive berburu monster di dungeon. Karena dia punya skill ngebaca pola serangan musuh hanya dengan sekali liat. Dan dari situlah Will bisa ngasih damage fatal ke musuhnya. Terus tiba-tiba tangan dan pedang tuh monster lepas dong. Will jelas gak mau buang kesempatan emas inilah. Will langsung ambil tuh pedang raksasa. Dan ketika tuh monster mau nyerang pake sihir. Will nge-counter dengan satu serangan brutal. Dan akhirnya tuh monster terkalahkan. Habis itu Will nyamperin Sion yang dari tadi cuma bisa ngangong sambil nangis. Eh Allah, bukannya bilang makasih. Sionnya malah ngomel-ngomel dong. Yeay, dasar orang aneh. Si Edward juga gak mau kalah. Dia ngomel-ngomel juga kayak Sion. Astaga, nih dua orang kompak banget ini dengkinya becil. Mereka sama-sama gak mau ngakuin kekuatannya Will. Dan Edward pun langsung pergi gitu aja. Besoknya, Will langsung diseguhin sama pemandangan muka marahnya Wagner. Wagner marah karena Will tuh sembrono banget kemarin. Tapi dia tetap ngakuin kerja kerasnya Will. Dan Will berhak mendapetin 10 kredit gara-gara ngalahin Evil Sentinel. Yeay, selamat ya Will gak jadi di DO. Terus kita flashback lagi ke 5 tahun yang lalu. Waktu itu, Will masih berumur 10 tahun. Dan dia sering kena cibiran dari semua orang. Lihat aja kantong matanya. Udah saingan sama budak-budak korporat SCB danjir. Ya, alasan Will digituin sih ya. Jelas karena dia gak bisa pake sihir ya. Mana gosipnya, Will diijinin masuk ke akademi cuma biar Elvaria mau masuk juga lagi. Bisa dibilang Will tuh kayak umpan doang gitu deh. Nah, karena sekarang Elvaria udah jadi magia Vandar, mereka nganggep Will tuh udah gak guna lagi. Dan sebaiknya dia di DO aja. Sampai tiba hari dimana Will ngadep buka epsek yang bernama Caldron. Tanpa ngomong apapun, Caldron ngasih pedang ke Will. Will sih nerima aja. Dan pas Caldron nyoba nyerang Will, Will langsung nebas semua sihirnya Caldron. Wagner kaget banget dong. Ternyata Will bisa sekuat itu. Kalo si Caldron sih udah ekspek ya. Dan akhirnya Caldron nyijinin Will untuk ngelanjutin pendidikannya. Will pun akhirnya bersuara. Dia minta izin untuk dikasih kesempatan Yusul Elvaria. Sama Caldron sih boleh-boleh aja. Asal Will emang ngebuktiin diri dan kerja keras. Dari situlah motivasi Will bertambah kuat. Balik ke masa kini. Kelas hari ini diisi sama Wagner. Wagner ngejelasin kalo pengen manjat tower tuh mereka harus naik ke institut tinggi. Nah mereka harus jadi lulusan terbaik di institut tuh. Soalnya itu juga salah satu syarat untuk jadi magia founder. Terus buat masuk ke institut tinggi ada dua cara. Yang pertama nyiptain sihir baru. Dan yang kedua adalah minimal punya 7200 kredit poin. Karena nyiptain sihir tuh susah. Kebanyakan orang-orang tuh pada farming kredit doang. Nah sedangkan anak-anak ini jangankan nyiptain sihir. Kredit buat semester ini aja pada kurang jir. Mereka jadi kena marah abis-abisan tuh sama Wagner. Dan disuruh ikut remedial semua. Ya walaupun Wagner tuh baik. Tapi remedialnya tuh sadis banget bejil. Semua anak-anak yang remet sama dia tuh juga pada kesusahan tuh. Eh di koridor sebelah ternyata ada yang lagi asik. Liril sama Gordon lagi ngumumin ke orang-orang kalo Sion tuh abis ngalahin Evil Sentinel sendirian. Orang-orang langsung mikir kalo Sion tuh hebat banget lah. Sionnya sendiri mah diem aja. Dia tetep gak mau ngakuin kalo yang ngalahin Evil Sentinelnya tuh si Will. Bisa hancur harga dirinya ya kan? Eh ngepasin tuh Willnya lewat di depan mereka. Langsung deh dia dihadang sama Sion. Untungnya Colette langsung misain mereka. Dan Sionnya langsung pergi. Ih apaan sih nih bocah gaji banget. Colette jadi curiga lah kalo diantara cowok-cowok ini ada masalah pribadi gitu. Tapi Will gak mau cerita soal di dungeon kemarin. Terus gak ada angin gak ada hujan. Edward marah-marah tuh ke capsek. Dan minta Will buat dikeluarin. Eh dah pak tenang dulu napah. Will kan udah di tahun terakhirnya juga. Telat atau pak kalo mau dikeluarin sekarang? Nanggung! Ternyata Edward tuh gak tahan liat orang yang gak bisa pake sihir tapi mimpinya ketinggian. Ya elah namanya juga anak kecil mbok diemin aja napah. Jadilah Caldron pun ngebuka catatan muridnya. Will nilainya tuh sempurna banget kecuali di praktek sihir. Jadi sebenernya Will tuh termasuk siswa teladan. Tapi Edward masih ngontot aja minta Will buat dikeluarin. Jadilah Caldron ngasih Edward kesempatan buat muji Will. Kalo Will bisa lulus di ujiannya Edward, Will berhak lanjut sekolah. Tapi kalo gagal Edward boleh ngeluarin Will tuh. Dan ujiannya juga terserah Edward mau kayak mana. Waduh bu, apa gak bahaya nih? Edward langsung anggap ini tuh kesempatan emas dong. Jelas dia gak bakalan segan kali ini. Terus di loker sekolah, kita ngeliat Colette yang lagi bantuin Will buat ngunciin lokernya. Soalnya ngunci loker tuh harus pake sihir. Will tuh asalnya gak enak. Mana sesimpel ngunci loker sendiri aja dia gak bisa kan? Untungnya Colette sih gak masalah ya. Justru dia tuh seneng bisa ngebantuin Will. Colette ngeliat ada pedang di lokernya Will. Ya soalnya Will kan gak boleh bawa pedang masuk ke sekolah sih. Kalo ditinggal di asrama ntar umidnya marah. Makanya dia taruh disini aja. Will dan Colette lanjut belajar buat remedial. Colette tuh salut banget sama si Will. Dia selalu ngulangin materi yang udah diujiin. Bahkan sejarah aja Will tuh apal banget loh. Ya Will begini kan karena nilai sihirnya 0 kan ya. Makanya dia nuntupin dan nilai yang lain. Sampai-sampai Colette tuh nemu ada uban di kepalanya Will tau. Hihihi. Walauwe kebanyakan mikir loh Will. Ntar masih muda udah jadi pak ganjar loh. Hihihi. Eh lagi seru-serunya berduaan. Tiba-tiba Edward ngagetin mereka. Dan muka sadis dia nyuruh Will buat ikut ke aula. Ya apalagi kalo gak mau ngetes si Will. Tapi alasannya sih buat ujian remedial. Will sebenernya juga agak kaget tuh. Karena Edward yang killer ini tiba-tiba mau ngasih remedial. Mana cuma sendirian doang pula. Edward ngejelasin kalo di ujian ini Will tuh harus bisa ngenain satu serangannya ke Edward. Kalo berhasil Will bakalan dapet 5 kredit. Nah kalo gagal Will harus cabut dari akademi. Ngedenger itu Will jelas ketar-ketir lah. Di saat yang sama, Wagner dipanggil sama Caldron keluangannya. Ternyata Caldron tuh nyuruh Wagner buat nonton ujiannya Will sama Edward. Wagner jelas panik lah. Tapi Caldron ngomong kalo dia tuh mau berlaku adil. Kan dia udah ngasih Wagner kesempatan buat nanganin Will. Jadi Caldron juga ngasih kesempatan buat Edward. Ya Wagner aslinya gak apa-apa kalo Will mau diuji lagi. Tapi dia gak setuju karena yang uji tuh Edward. Ya gimana gak panik? Edward tuh dulu pernah jadikan didat magia funder terbaik kanjir. Edward gagal cuma gara-gara selisih berapa kredit doang gitu. Masa ujiannya Will langsung lawan last boss gini sih? Will bener-bener dibikin kesusahan ngelawan Edward. Walaupun Edward cuma nyerang pake sihir tingkat rendah. Tapi karena pilotnya jago jadi bisa sekuat ini cuy damage-nya. Will sih masih gak nyerah. Dia nyoba buat nyerang balik pake tendangan. Tapi ketahan sama sihir barriernya Edward. Will malah dikatain tuh sama Edward. Masa lawan sihir cuma pake tendangan? Ya gimana ya pak? Will kan gak megang pedang nih hanjir. Kacamata Will pun jatuh dan pecah. Will bener-bener kayak dianggap tikus hama doang. Tapi Will mau ngelawan balik tuh juga susah. Soalnya pedangnya kan ketinggalan di locker. Will bener-bener mikir keras tuh. Sedangkan Kiki yang terluka tertati-tati keluar dari aula ninggalin Will. Yaelah mau kemana lu meng? Kok mau ngekabur sih? Disini Edward udah ngasih Will keringanan tuh. Dia cuma pake dua sihir doang. Yaitu sihir api buat nyerang dan barrier aja. Tapi itu semua sihir signaturnya Edward anjir. Edward bahkan bisa bikin sihir berlapis tanpa rapalan. Will jelas dibikin pusing. Jadi Will nyoba untuk lari dan ngehindar dari serangan itu. Sayangnya sihir tadi terlalu banyak. Will gak bisa ngehindarin semuanya. Si Edward malah asik sendiri kayak lagi mimpin orkestra dong. Lah udah gila nih guru. Will tuh asalnya udah gak bisa berdiri lagi. Dia juga tau kalau gak bisa menang. Tapi Will tetep maksain dirinya. Mau gimanapun Will gak mau tuh dikeluarin dari akademi. Ternyata si Kiki tuh otw ke loker dong. Untung Colette masih ada di sana. Colette gak ngerti maksudnya Kiki tuh apaan. Tapi gara-gara Kiki ngeliatin lokernya Will terus. Colette langsung ngadeh. Dia pun langsung ngebukain tuh loker. Dan lari-lari ngebawain pedangnya Will. Di aula Will udah terkapar tuh dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Edward terus nanyalah. Kenapa si Will maksa banget pengen jadi Magia Thunder? Akhirnya Will ngejawab. Dia mau jadi Magia Thunder biar bisa berdiri di samping orang yang dia cintai. Yaitu Elvaria. Will lah si Edward langsung marah banget tuh. Dia ngerasa title Magia Thunder tuh diremeihin sama Will. Masa mau jadi Magia Thunder cuma gara-gara bucin jir? Edward langsung mau ngefinis si Will tuh. Untungnya pas banget, Colette dateng dan ngelemparin pedangnya Will. Wah, si Will langsung mode MC overpower nih. Sihirnya Ed bisa dibelah sama Will dengan mudah. Ngeliat itu Edward langsung ngeluarin semua sihirnya. Sampai si lo bijir yang nonton. Jujur aja, Will tuh aslinya takut. Sihirnya Ed tuh nyeremin banget bagi Will. Tapi Will masih gak mau nyerah. Semua serangan dia hindarin. Will terus maju dan ngincer titik butanya si Ed. Gak pake lama. Langsung pecah tuh barier karena serangannya Will. Dan tiba-tiba mereka berdua pun hening. Terus muncul luka di pipinya Edward. Lima kredit untuk Will. Kata Edward sambil ngeloyor pergi. Yipi, si Will berhasil dong. Yuk kata, gak jadi di DO lagi. Ya walaupun Will langsung pingsan sih. Calderon seneng banget tuh ngeliat Will. Padahal Wokner udah keringet dingin dari tadi. Pokoknya mereka berdua tuh kagum banget lah sama tekadnya Will. Yeay, congrats Will. Besoknya, pagi banget Will udah keliatan sibuk aja. Karena Will gak punya siapa-siapa. Dia kerja sambilan buat menuhin kebutuhannya. Ya bisa dibilang Will itu siswa mandiri gitu. Tuh, itulah kenapa Will tuh harus bekerja keras. Ya buat sekolah, ya kerjaan. Selain itu, Will juga akrab sama warga-warga sekitar. Nah, pas lagi asik kanter koran, Will kesandung dong. Will langsung gercep buat nangkep semuanya. Termasuk Kiki. Sayangnya ada satu koran tuh yang ketinggalan. Tapi dari situ Will melihat headline berita. Dan ada fotonya Elvie disana. Nah, isi beritanya tuh si Elvie berhasil nyiptain sihir baru lagi. Sejauh ini, Elvie udah punya 12 sihir original. Wah, gila banget gak tuh? Eh, tiba-tiba Will notis sesuatu nih. Ternyata disitu ada order spesial buat semua orang di Akademi. Mana kliennya si Elvie-nya langsung lagi? Si Elvie minta buat dicariin inti es dari monster Frost Walker. Will langsung beres kerja dan siap-siap ke dungeon tuh buat menuhin order itu. Untung aja Will gak ada kelas hari ini. Nah, di asrama, Will ketemu sama temen sekamarnya yaitu Rosty. Karena Will mau ke dungeon lantai 4 buat nyari item orderan tadi, dia langsung minta item magic ke Rosty. Jadi si Rosty ini tuh kayak alkemis gitu. Dia pinter banget buat bikin-bikin magic item. Selama ini Will tuh udah kebantu banget sama item-itemnya Rosty. Rosty langsung ngasih item magic garapannya ke Will. Katanya si item itu bisa dia improve. Anjay, ternyata si Will dikelilingin orang-orang jenius cuy. Saking semangatnya, Will tuh sampe lupa sarapan. Untungnya Rosty perhatian. Langsung deh dicekokin roti tuh si Will-nya. Makasih Rosty. Nah, ngomong-ngomong soal dungeon. Leluhur agung ratu penyihir yang bernama Mercedes dulu pernah ngejelasin kalau dungeon itu menciptakan segalanya. Intinya beliau ini nyuruh bibit-bibit penyihir ini buat belajar banyak dungeon. Ya, cari pengalaman gitu deh intinya. Singkat cerita, Will nyampe nih di lantai 4. Eh, ternyata udah keduluan dong. Di sana udah rame banget, Bejil. Mana tiba-tiba ada ledakan gede pula. Walah, ternyata si Sion tukang pamer toh. Sihirnya Sion emang gak kaleng-kaleng sih? Ditambah lagi ini kelihatan banget kalau dia tuh lagi haus darah. Eh alah, lagi PMS ya, Bang. Ternyata Sion hari ini tuh semangat banget gara-gara dia tuh masih bete ditolongin sama Will kemarin. Sion ngerasa kalah sama Will. Yaudah sih, terima aja napa. Gara-gara di sini udah rame, Will takut kehabisan monster tuh. Jadi dia otw masuk ke dungeon yang lebih dalem lagi deh. Eh kebetulan, Will langsung disambut sama tiga monster. Tapi tuh monster lagi ngerubungin satu murid cewek. Will dan Gercep langsung ngalahin mereka semua. Nih cewek kaget banget lah ngeliat Will. Kok ada anak yang bisa ngalahin monster gak pake sihir, tapi malah pake pedang. Akhirnya mereka kenalan deh. Nih cewek namanya Aris. Dia siswa tahun keempat. Wah, adik tingkatnya Will dong ya. Mayan lah dapet kenalan dedek-dedek kemes. Di akademi, si Wagner terlihat lagi ngisi kelas. Dia ngajarin tentang penciptaan sihir baru. Jadi penciptaan sihir tuh jelas penting banget di dunia sihir ini. Dan orang yang bisa ngelakuin itu bakalan dianggap punya pencapaian yang luar biasa. Contohnya kayak sihir kegelapan yang dipake Edward kemarin. Sihir api kegelapan ini dinamain Doug Darby Cance. Dan yang nyiptain sihir ini namanya juga Darby Cance. Jadi selain prestasi, si pencipta sihir juga bakalan mukir namanya di sejarah. Ros temenya Colette juga langsung ngomongin tentang Elvie yang punya 12 sihir Oji. Ya kalo ngomongin soal Elvie mah bedalah ya. Soalnya Elvie tuh luar biasa jenius. Dan Elvie doang yang bisa nyiptain sihir sampe 12 biji gitu jir. Colette jadi bangga banget sama Will. Karena yang deket Will tuh orang-orang hebat semua. Eh tiba-tiba si Ros malah ngegodain Colette yang abis nyebut-nyebut Will. Katanya Colette kalo ngomongin Will tuh kayak orang kasmaran gitu. Colette langsung protes lah sambil malu-malu kucing. Malu-malu tapi mau ya kan Colette? Balik lagi ke dungeon. Ternyata Iris tuh udah kenal sama Will. Ya gimana gak kenal? Will tuh terkenal banget sebagai murid tanpa bakat sihir. Agak kasian sih ya dengernya. Will jadi takut nih kalo Iris ngerasa keganggu atau jijik sama dia. Tapi Irisnya sama sekali gak ngerasa gitu. Dia malah bingung. Kenapa harus ngerasa gak enak sama orang yang udah nyelamatin nyawanya. Will malah kaget tuh dengernya. Sion dan kawan-kawan yang nyeselamatin Will aja masih pada tengil gitu. Will jadi ngerasa kalo Iris nih anak yang baik banget. Mana Iris juga muji-muji dan ngehormatin Will gitu. Walah, Willnya langsung salting tuh. Nah, si Iris ini ada disini karena pengen ngejalanin order juga. Dia pengen ngebantuin para magia Vandar. Ya, dikit-dikit berkontribusi bantu nompang langit gitulah. Soalnya langit mereka sekarang ini kan cuma langit buatan. Dan dibalik barier itu masih ada awan-awan kelam yang nutupin matahari. Nah, menurut legenda, kalo barier itu pecah, dunia bakalan balik gelap lagi. Dan tentunya bakalan ada malapetaka yang ngancam manusia. Itulah kenapa anak-anak Akademi tuh pada ngerjain order. Walaupun gak bisa jadi magia Vandar, tapi bisa ikut kontribusi ngejaga dunia aja tuh udah bagus banget. Tiba-tiba Iris ngomong kalo dia tuh pernah ketemu sama Elvie. Jadi pas itu Iris tuh lagi kepojok di dungeon kayak tadi. Iris dikelilingin sama banyak monster nih. Sampai dia tuh gak bisa ngapa-ngapain. Eyalah, sering banget sih neng kejebak di dungeon. Dan terus tiba-tiba tuh semua monster jadi es. Ternyata itu berkat ilmu siurnya Elvie yang tiba-tiba ada di sana. Iris tuh sampe ngeliat Elvie kayak malekat jatuh dari surga gitu. Makanya dari situ Iris mulai ngefans berat sama magia Vandar. Dan berniat buat ngebantu Elvaria sekuat yang ia bisa. Kiki ngoda-ngoda will tuh buat ikut dia. Sedangkan Iris masih ngeceh terus soal Elvie. Ternyata Kiki tuh ngerasain sesuatu. Kayaknya ada monster gede di deket-deket situ. Terus dicek tuh sama Will. Dan emang benar. Debu es disini dua kali lipat lebih banyak. Yang berarti ada monster ganas di deket sini. Jadilah mereka pun masuk ke gua itu. Di dalam gua isinya kosong sih gak ada apa-apa. Tapi Will yang udah berpengalaman tuh tau harus ngapain. Dia mulai tuh nyiapin magic itemnya Rosti. Dan bener aja. Tiba-tiba tuh monster muncul. Will gercep membawa mereka ngehindarin serangan tuh monster. Jir, kodok es gede cuy. Matanya juga banyak banget. Iris sampe kaget banget tuh melihatnya. Soalnya itu bukan Frost Walker lagi. Tapi Frost Rex. Dan bernilai 6 kredit. Wah anjir. Monster ini bisa dibilang monster spesialnya buat lantai 4. Sekali nyembur laser. Semua langsung jadi es anjir. Will langsung nyuruh Iris buat disini aja sama Kiki. Biar Will aja yang ngelawan tuh monster. Wah bisa dibilang nekat sih. Soalnya nih monster tuh imun sama serangan fisikal. Bahkan bisa langsung ngebekuin lawannya. Tapi ya Will udah punya caranya sendiri. Soalnya dia tuh udah beberapa kali ngelawan nih monster. Will langsung pake semua perlengkapannya. Will lari kenceng banget sambil ngehindarin serangan-serangan laser tuh monster. Tapi nih monster malah ngikutin Will njir. Will langsung lempar magic itemnya Rosti. Dan berhasil nyangkut di badannya si monster. Will ngehindarin semua laser itu sambil ngelilitin kabel dari tangannya. Semua lakukan badan nih monster berhasil dililit sama Will. Sama sekali jadi yang kelewat. Will tau banget kalo kelemahan Frostrack itu adalah api dan ledakan. Pas tuh monster lagi charging mau nyerang. Will dah yang cepet ngeaktifin alatnya si Rosti. Dan api langsung ngejalar dari kabelnya. Akhirnya tuh api sampe ke ketiga bom di ujung. Boom! Meledak dah tuh. Badan Frostrack langsung pecah. Kabel tadi pun langsung balik ke tempatnya otomatis. Wah gigih banget itemnya Rosti ini ya. Iya aneh. Tiba-tiba tatapan si Iris tuh berubah dong jir. Jadi serem banget gitu. Hmm ternyata Iris tuh sengaja ngintilin Will. Buat nyelidikin kekuatannya. Dari sini Iris mengkonfirmasi nih kalo faktanya tuh beda jauh sama gosip. Walaupun gak punya sihir tapi Will tuh kuat banget. Iris jadi bingung mau laporan kayak gimana. Wah Iris jadi sus banget deh ini mah. Tapi pas Will manggil Iris dan nyuruh balik, tatapannya jadi mode polos lagi. Beberapa saat kemudian, terlihat Iris yang lagi jalan di koridor. Pas dia nglepas kacamata dan ikut rambutnya, keliatan banget kalo dia bukan siswa akademi. Ternyata dia lagi menuju ke ruangan Magia Thunder. Dan ada empat Magia Thunder di depannya. Nih Magia Thunder lagi rapat. Katanya bentar lagi bakalan ada perang gede-gedean lawan penjajah langit. Dan jujur aja, Magia Thunder tuh masih kalah jumlah dan kekuatan. Jadi mereka nih lagi butuh banget penyihir-penyihir berbakat buat ngebantuin mereka. Terus Iris ngelapor kalo dia tuh nemuin ada satu anak yang prospeknya bagus banget. Yaitu si nol besar yang gak bisa sisir, alias Will. Iris langsung ngajuin Will buat kerja di menara. Dua dari mereka langsung nolak mentah-mentah. Sedangkan Fender yang bernama Theo tertarik banget tuh. LV sih cuma diem sambil senyum-senyum aja. Eleanor males banget kalo mereka malah ngerekrut beban. Akhirnya mereka pun jadi gelut sendiri deh. Sikariot langsung ngelirai mereka lah. Dan nyuruh untuk nunggu festival Sira Agung aja. Toh anak-anak gua juga bakalan pada muncul sendiri di festival ntar. Dan yaudah deh, semua pada bubaran. Sisa LV sendiri sama Iris. Mumpung mereka lagi berduaan, Iris muji-muji Will di depan LV. LV sih gak kaget ya. Soalnya LV tau seberapa keras usahanya Will. Dan sampe sekarang pun LV masih nungguin Will. Anjay, mereka berdua bujinnya gak main-main cuy. Abis itu kita ditunjukin anak-anak akademi yang lagi semangat injur kredit poin. Jadi mereka butuh minimal 7200 poin kredit buat lulus dan lanjut ke institut tinggi. Total kredit yang bisa difarming sama siswa di akademi ini maksimal ada 12 ribu. Sekarang siswa-siswa lagi pada ujian praktek ngalahin monster-monster golem ini. Sion dengan sihir apinya bisa ngalahin golem dengan satu serangan aja. Colette ngalahin golem pake sihir summon-nya. Kredit Sion ada 9899. Sedangkan Colette udah 7340. Keduanya udah sama-sama cukup nih buat lulus. Sedangkan Will bener-bener struggle banget tuh. Mana pas dia nyoba nyerang pake serangan fisik, eh malah diketawain dong sama siswa lain. Will jadi ilang konsen dan kena serangan deh. Lalu ada dua siswa akademi unggulan. Yang cewek namanya Lihana dan yang cowok namanya Wignall. Selain kekuatan sihirnya, kredit mereka juga gak kaleng-kaleng, jir. Lihana punya 10.100 kredit. Dan Wignall punya 10.075 kredit. Wah, diket lagi nilai sempurna tuh. Terus ada juga Julius. Ya, bisa dibilang mereka ini top 3-nya akademi deh. Sihir signaturnya tuh LMS gitu. Tuh, mana golem siswa lain juga diembet dong sama Julius. Ih, maruk banget dah. Kredit lu tuh udah 10.000-an loh. Bagi-bagi dikit lah ke yang lain. Hihihi. Julius sih paling sombong langsung nantangin Lihana dan Wignall. Mana dia juga pamer kalau baru aja nemuin si rahasia baru lagi. Wil mah cuma bisa nonton dari pojokan aja. Boro-boro masuk institut tinggi. Betul saja kreditnya masih kurang cuy. Kredit Wil masih 5.405 soalnya. Mana ini udah tahun terakhirnya juga buat Wil. Terus tiba-tiba Julius datang. Kirain mau apa? Eh, malah sombong banget nyuruh Wil buat minggir. Padahal jalannya masih luas bejil. Kacung-kacungnya Julius juga ngejilat terus lagi. Mereka ngomongin festival sihir agung yang bentar lagi diadain. Mereka udah prediksi tuh kalau Julius bakalan jadi rebutan pencari bakat. Waktu denger tuh festival, Wil jadi tambah murung banget deh. Terus Colette datang tuh sambil marah-marah ke Wil. Dia ngomong pokoknya Wil tuh harus ikut festival sihir agung. Soalnya itu satu-satunya peluang buat Wil untuk naik ke Menara Agung tanpa harus ngumpulin kredit. Jadi, festival sihir agung tuh sebuah acara besar yang diadain Akademi Sihiri Garden tiap dua tahun sekali. Di festival ini banyak banget kompetisi sihirnya. Dan biasa jadi ajang nyari bakat buat para senior-senior. Nah, karena itu menurut Colette Wil tuh harus bener-bener try hard banget di festival ini. Wil mah ngangong doang. Enakan ngasih makan kiki deh daripada ikutan festival. Lagian untuk siswa yang belum lulus tuh bakalan susah banget buat langsung masuk Menara. Kecuali kalau bisa nunjukin sihir yang lebih hebat daripada para senior-senior. Colette sih gak nyerah. Dia juga ngomongin tentang Watcher. Watcher kan selalu mantengin para siswa berbakat buat direkrut. Tuh, panjang umur. Watchernya lewat tuh di samping kalian. Wil sih paham ya maksudnya Colette tuh baik. Tapi Wil tuh bener-bener males banget buat ikutan festival tahun ini. Dia lebih milih buat bantu-bantu aja deh. Ya, soalnya dua tahun lalu, Wil juga udah pernah nyoba ikutan di festival. Dan hasilnya gagal total. Si Wil diajak-ajakin orang satu stadion. Bahkan festival tahun itu dianggap kegagalan terbesar sepanjang sejarah gara-gara si Wil ini. Ya jelas Wil jadi trauma banget lah. Habis itu pas Wil lagi sibuk sama lockernya, tiba-tiba Colette nyadar kayak ada sesuatu yang gak beres dan leloker di belakang mereka. Kayak ada barier tak kaset mata gitu deh. Pas disken sama Kiki, eh bener aja dong ada bariernya. Mana banyak banget pula. Langsung deh dihencurin sama Kiki. Dan pas mereka cek dalamnya, ternyata itu pintu rahasia bejil. Mereka langsung masuk deh ke dalam. Ternyata isinya siswa-siswa yang lagi masang taruhan buat pemenang top 3 di festival nanti. Yalah anak-anak tulul. Bukannya belajar, mau judi dong. Gak boleh ditiru ya, man-teman. Dan ternyata ada Sion juga di sini. Gak tau kenapa dia tuh kayak lagi kesel gitu. Sion langsung awkward tuh pas melihat ada Wil di sana. Sion pake mode sombengnya dan mau marah-marah ke Wil. Untungnya ditahan sama Colette. Wil coba nanya baik-baik kenapa Sion ada di sini. Sionnya sih diem aja ya. Eh tapi malah kacung-kacungnya yang ngespil. Katanya Sion kesini tuh karena penasaran. Banyak gak orang yang jagoin dia di festival besok? Eh tapi gak banyak dong. Makanya si Sion tuh sedih dari tadi. Walah gimana sih? Malah iBossnya dispil sendiri. Bacot lu semua anjing. Reaksion yang kesel banget. Langsung deh diceng-cengin sama Colette. Tapi Sion ngeles kalo dia tuh kalah poin cuma gara-gara nilai ujian tulisnya jelek. Colette-nya ya bodo amat dan malah main sama Kiki. Jadi yang doarin Sion baca dari tadi tuh cuma Wil doang. Kian deh Sion dikacangin. Malu banget tuh pasti. Akhirnya bel kuang berbunyi. Wil udah lemes banget nih. Tapi Colette masih semangat aja ngajakin Wil jalan-jalan. Wilnya sih nolak ya soalnya dia tuh masih ada kerja part-time di kedai. Hihihi ngeditnya lain kali aja ya Colette. Di ujung Rigarden ada wilayah dimana para dwarf tinggal. Nah, Wil kerja di sana tuh. Bosnya bernama Gina. Dan yang ada di sini tuh dua harus muah. Kecuali Wil sama Rosti yang kerja part-time. Semua orang di sini tuh udah akrab banget sama Wil. Bahkan mereka juga pada peduli banget sama Wil. Dan ngeanggap dia kayak ponakan sendiri gitu. Kerja keras Wil ngebikin mereka jadi simpati. Pagi ngantar koran. Malem kejadi kedai. Dan harus bagi waktu juga buat belajar. Bagi siswa mandiri, Wil emang harus ngelakuin ini semua buat survive. Danan ngertiin Wil kalo festival sihir agung tuh mau dimulai. Wil ngomong kalo dia tuh gak mau ikutan. Belum keluar ngobrol. Gina udah ngamuk duluan tuh karena Wil kebanyakan ngobrol. Hihihi. Akhirnya Wil kerja lagi bareng si Rosti. Mereka berdua ini tuh bener-bener kayak soulmate gitu deh. Mana Rosti cantik juga lagi. Eh, Rosti tuh ceweka atau ceweka ya? Coba jawab di komen ya guys. Hihihi. Eyalah, ginanya masih nyuruh Wil buat nyari pekerja satu orang lagi dong. Dwarf-dwarf malah ngomong mereka tuh gak mau orang lain. Dan pengennya dilayanin Wil aja. Pokoknya Wil tuh disayang banget deh disini. Gak kayak di akademi. Hihihi. Nah, Rosti tuh sebenernya heran kenapa Wil mau kerja disini. Padahal kalo minta bantuan dari Sensei Woknar, pasti banyak deh kerjaan yang lebih layak. Ya, Wilnya sendiri udah betah sih disini. Soalnya kalo orang-orangnya pada baik, dia juga jadi enjoy kan kerjanya. Terus tiba-tiba sendok yang dipegang Wil tuh jatuh. Dan di saat yang sama, Julius sama kacung-kacungnya ngedobrak pintu. Ih, gak sepan banget anjir. Mana Julius masuk-masuk langsung ngatain kedai ini bau pula. Ya, kata kacungnya sih mereka kesini gara-gara gak ada kedai lain lagi. Soalnya yang lain pada penuh. Pas Wil bangun dari ngambil sendok, Julius ngeliat dia. Wah, Julius langsung liat ngerjain Wil tuh. Donan aslinya udah kesel banget ya karena omongannya Julius yang seenaknya itu. Tapi ya, para dwarf tuh harus nahan diri. Eh, Julius mulai tambah songong. Dia ngomong kalo dwarf tuh cuma pendatang dari dunia lain. Dan bisa tinggal disini tuh karena kebaikan hati para penyihir. Ternyata sejarah aslinya tuh ya emang gitu. Dunia dwarf hancur gara-gara penjajah angkasa. Dan mereka pada kabur ke kerajaan sihir ini. Gak kayak bangsa elf. Dwarf tuh selalu dipandang rendah. Dan kalo dwarf macem-macem ke penyihir, semua dwarf yang bakalan kena dampaknya. Bisa-bisa mereka diusir dari kerajaan. Itulah kenapa Donan tuh dari tadi nahan diri banget. Terus pas Rosty bawain makanan, eh malah dijelek-jelekin lagi dong sama Julius dan kawan-kawan. Katanya makanan macem apa ini? Biji-bijian doang gak mutu. Wah, ngedengar itu Wil jadi marah banget lah. Dwarf emang gak boleh ngapa-ngapain. Tapi Wil kan bukan dwarf. Jadi dia bebas mau bertindak. Bahkan Rosty aja baru kali ini ngeliat Wil semarah itu. Pas Wil nyamperin mereka, jelas Wil diceng-cengin sama mereka lagi dong. Bagi mereka mah, Wil tuh bukan ancaman. Wil terus nyuruh mereka buat narik lagi kata-kata mereka ke dwarf. Kacang ini tuh ditanam dan penuh dedikasi oleh para dwarf. Banyak ringan dan pengorbanan dwarf di sana. Makanya Wil tuh bener-bener marah banget. Para dwarf yang dengar itu bener-bener terharu banget tuh sama Wil. Julius terus nendang tuh makanan sampai kena Wil dan tumpah kemana-mana. Kacung-kacungnya juga langsung mau ngehajar Wil. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, sama Wil langsung dibanting tuh mereka. Langsung tepar kan tuh. Makanya jangan banyagai anjing. Bagi Wil, masyarakat sihir mereka tuh justru yang biada banget. Jauh lebih buruk daripada dwarf. Bahkan hewan. Julius baru kali ini ngerasa terhina banget. Ya, biasanya dia kan dipuji-puji terus tuh sama kacung-kacungnya. Jadi sekalinya dapet hinaan langsung emosi berat tuh. Seluruh kedai ini langsung diselimutin sihir esnya Julius. Wil juga diserang sama dia. Bahkan sampai hampir kena matanya, jir. Untungnya cuma kacamata aja yang mental. Julius nggak berhenti. Wil sampai nggak bisa lari dan kepojok banget. Pas Wil udah ketangkep, Julius bikin mawar es di dedanya Wil. Dan ngorek-ngorek tuh bunga. Julius udah ngerasa menang tuh. Tapi begitu liat muka Wil yang marah banget dan nggak ada takut-takutnya, Julius jadi makin kesel. Dia ngerasa kalau ngebunuh Wil disini tuh nggak cukup buat dia. Jadi Julius nyuruh Wil buat ikutan turnamen festival sihir agung. Biar Julius tuh bisa puas ngejelek-jelekin Wil disana. Wil terus melepas es di tangannya dan nerima tantangannya Julius. Julius langsung kesenangan tuh. Kalau Julius menang, dia mau Wil pergi dari akademi. Dia okein tuh sama Wil. Tapi kalau Wil yang menang, Wil mau Julius minta maaf ke para dwarf. Waduh, jadi nggak sabar nih nunggu duel mereka. Terus kita ditunjukin Wil sama Colette yang lagi siap-siap di ruang tunggu peserta. Sedangkan Galdron si kepala sekolah udah UTW ngebuka acara festival ini. Upacara pembukaannya pun nggak setengah-setengah. Para siswa terpilih udah berkumpul sesuai fraksinya masing-masing. Mereka pada bikin kembang api yang cantik banget. Nah, dengan adanya kembang api ini, festival sihir agung pun resmi dimulai. Di antara banyaknya penonton itu, pencari talenta dari masing-masing fraksi udah pada ngumpul. Kompetisi diawali sama lomba balap naga. Si Lihana dengan mudah ngelewatin semua rintangan dan ngedapetin poin. Dia nyampe di stadion dengan kecepatan tinggi. Sasuga murid teladan. Lihana menangin lomba balap untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Bahkan Lihana juga megang rekor tercepat di lomba kali ini. Galdron duduk cantik tuh di tempat VIP. Dia ditemenin si Iris yang ngocer dari menara. Setelah acara pembukaan selesai, waktunya Iris kerja lagi buat mantau bakat-bakat para murid. Dia cosplay jadi dedek tingkat gemesnya Will lagi nih. Hihihi. Di koridor, kacung-kacungnya Sion lagi nyemangatin bosnya yang mau ikut lomba perang mahkota. Si Sion keliatan happy banget tuh. Soalnya dia tiba-tiba dimintain maka Colette buat bikin tim bareng. Sionnya langsung jelas gaspul lah. Dia seneng banget tuh akhirnya Colette melirik dia. Sion ngerasa udah ngerebut Colette dari si Will. Lala, ternyata kamu tuh naksir Colette lah. Hihihi. Tapi pas Sion mau ke ruang tunggu buat nemuin Colette, Sion kaget banget. Wah kok ada si Will anjir. Langsung bad mood banget tuh dia. Hihihi. Ya gimana ya Sion? Soalnya syarat ikut festival tuh satu tim harus bertiga. Dan punya akumulasi poin 21 ribu. Jadi Colette terpaksa deh nyatuin Tom and Jerry ini jadi satu tim. Hihihi. Sion masih marah-marah gak terima tuh satu tim sama si Will. Baginya ini tuh penghinaan banget. Terus waktu Sion mau marah-marah ke Will. Eh ternyata Willnya cuma natap Sion dengan pandangan kosong dong. Ternyata di pikiran Will ini cuma ada Julius. Dia bener-bener gak nganggep Sion. Sionnya langsung kesel banget lah dikituin sama Will. Duh Sion, Sion baperan banget deh ah. Hihihi. Akhirnya festival sihira agung sesi sore bakalan dimulai nih. MC acara ini adalah si Mike, siswa tingkat akhir. Dia juga ditemenin sama Profesor Killer paling dibenci se-akademi. Siapa lagi kalau bukan Edward? Tapi walaupun tau kalau Edward itu killer, si Mike berani banget loh ngerosting si Edward langsung di depannya. Nah loh, Edward jadi marah kan? Awas, nanti kreditmu dikurangin loh. Hihihi. Karena Mike ketakutan, acaranya pun langsung dilanjutin. Main event hari ini adalah Lomba Perang Mahkota. Mike mempersilahkan para elf buat nyiapin arenanya. Dengan lingkaran sihir yang gede banget, para elf ngebikin arena baru di sekitar stadion. Jadi di luar stadion sekarang tuh ada zona gunung berapi, zona rawa, zona tanah tandu, zona padang rumput, dan zona hutan. Semua zona ini diciptakan pakai sihir para elf tadi. Semua tim yang berisi tiga orang itu bakalan disebar secara random. Dan tugas mereka adalah rebutan mahkota yang ada di tengah stadion. Siapa yang dapet duluan, ialah yang menang. Nah, di setiap zona juga udah ada rintangannya masing-masing tuh. Tingkat kesulitannya juga nggak main-main. Apalagi semua rintangannya tuh dibikin sama para profesor akademi langsung. Semua tim boleh lewat rute manapun. Ngalangin tim lain juga diperbolehkan. Pokoknya battle royale gitulah. Wah, ini sih bener-bener kompetisi paling brutal. Hihihi. Menurut Edward, kompetisi ini juga ngelatih kerja sama tim. Ditambah kesulitan kompetisi ini tuh setara kayak lagi di dalam dungeon. Makanya banyak banget pencari talenta yang ngumpul di sini. Mike yang nggak asyikan sendiri jadi bocorin dikit tuh tentang pilihan para penjudi. Paling panas ada tim 12 sama 9. Alias timnya Wignol sama Julius. Mike sendiri all-in ke timnya Wignol tuh. Eh, Mike sadar jangan ngomongin judi. Di belakangmu ada Edward lho. Hihihi. Tapi Mike langsung lanjutin tentang berita yang hot banget tuh. Yaitu tim 6. Tim yang paling nggak diminati. Ya, siapa lagi kalau bukan timnya Will. Satu stadion langsung ngetawain Will tuh. Rosty sama Kiki cuma bisa berharap yang terbaik aja deh. Di luar stadion, Wagner ngarahin para peserta buat ke tempatnya masing-masing. Nah, Wagner kaget banget tuh. Karena tiba-tiba ada Will ikut festival ini. Padahal Wagner tuh udah wanti-wanti biar Will tuh nggak ikutan aja. Maaf ya, Pak. Ada harga diri laki yang dipetaruhkan di sini. Hihihi. Sekarang semua tim udah di tempatnya. Nggak pake cincong. Mike langsung ngumumin kalau lembanya tuh udah dimulai. Semua tim pun langsung bergerak. Tim Julius ketemu sama kumpulan trap. Dan pas trapnya kebuka, semuanya jadi golem besi dong. Mana banyak banget pula. Tim Will juga ketemu sama golem yang sama. Tapi Will tetep lari kayak dikejar utang, jir. Para penonton pada ngeremahin Will semua tuh. Soalnya pas ujian kemarin aja Will nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Eits, sumbarangan sekali congor kalian ya kisana. Liat nih, pake support sihir dari Colette, Will ngebu-gebu golemnya pake sarung tangan Thanos. Sekali geprek langsung kebuka tuh jalannya. Bahkan sampe ngefek ke bola sihir yang kalian tonton juga kan. Mampus tuh pada kaget kan. Makanya jangan ngeremahin orang. Wokner sih udah nebak ya kalau hasilnya bakalan kayak gini. Sabar ya pak. Hihihi. Walaupun Will nggak bisa sihir, tapi pake sarung tangan yang ada sihirnya tuh nggak melanggar aturan. Dan ini tim Will adalah tim pertama yang berhasil nerobos pasukan golem. Anjay, kelas. Di tengah huru-hara itu, Sion malah keinget sama penghinaan yang dia rasain di dungeon dulu. Sampai sekarang Sion tuh bener-bener benci dan marah banget ke Will gara-gara ditolongin pas waktu itu. Aneh sih. Tapi untuk anak egois yang gengsinya tinggi kayak Sion, ditolongin sama orang yang dibully tuh jelas aib banget lah. Dan setelah kejadian itu, Sion latihan mati-matian tuh. Tapi tetep aja Sion masih dicuekin sama Will. Wah penghinaan berat nih, pikir Sion. Akhirnya Will udah masuk ke zona tanah tandus. Tentunya udah banyak trap yang nungguin mereka dong ya. Kali ini trapnya nembakin batu-batu gitu. Will langsung gebuk tanah dan ngebikin tembok buat jadi tameng. Will langsung maju ke depan lagi. Koletsya udah paham ya harus apa. Dia pake sihirnya dan ngejatuhin banyak pedang buat Will. Pedang-pedang itu dipake sama Will buat ngerusak trap-trap tadi. Wih lemparannya bener-bener akurat, Bejil. Gak ada satupun yang meleset lho. Bahkan ketika trapnya jatuh, langsung ditebas juga sama Will. Wah gila, Will keren banget sih ini. Sion sama penonton lain masih pada denial tuh. Mereka mikir kalau itu pasti karena sihirnya Kolet yang OP. Padahal pencari talenta fraksi api aja sampe ngelirik Will lho. Sedangkan Edward ngekomen dengan Adil. Dia ngomong kalau gerakan Will bisa jago gitu karena pengalaman hunting di dungeon. Makanya semua bisa dia sika tanpa hambatan. Iris fans nomor satunya Will langsung teriak kegirangan tuh. Dia gak malu buat nyemangatin Will secara ugal-ugalan. Ciee, kiu-kiu. Kabar tim Will yang mimpin lomba tuh mulai sampe ke telinga tim lain. Tim-tim lain pada kerepotan. Ada tuh yang kena mamam tumbuhan predator. Hehehe, semangat ya kalian perjalanan masih jauh. Semua tim memang otw ke stadion. Tapi semuanya juga kehalang sama trap-trap itu. Bener-bener cuma tim Will dolang nih yang lancar banget. Mike aja sampe nyebut kalau bisa jadi Will yang bakalan menang nih. Becotan Mike itu tadi kedengeran sama timnya Julius. Kacung-kacungnya udah pada panik tuh takut kalau Will beneran menang. Tapi si Julius kayaknya udah punya rencana nih. Julius langsung otw sendirian. Anjay, bahkan dia jalan pun sampe ada jejak esnya dong. Cool sekali ya banggul. Sedangkan timnya Will akhirnya udah nyampe nih di zona terakhir. Trap disini makin banyak dan makin bahaya. Tipe trap berantai gitu. Tapi sebelum trapnya bisa nembak, Will gerak cepet banget buat ngerubah arah serangan trap-trap tadi. Anjay, saking cepetnya gerakan Will udah kayak ngebelah dimensi cuy. Mike aja sampe terpukau. Tapi dia tuh lebih kepo sama gimana reaksi Edward setelah Will ngalahin semua trap buatannya itu. Eh, Edwardnya malah cuek dong. Hele, gak usah sok tabah deh bang. Will masih terus maju. Kalau ngikutin aturan main, harusnya mereka bakalan bentrok sama tim lain di zona ini. Will harus ngindarin bentrokan yang gak perlu. Dan fokus buat nyari tim Julius. Maksudnya ya biar mereka tuh bisa duel dan bebas gitu. Tapi tiba-tiba, jeder. Ada es yang nembus Will dong. Untungnya cuma nembus jubahnya doang. Dan gak kenain si Colette. Panjang umur juga nih. Orang yang dicari-cari malah ada di depannya Will dong. Tapi Will bingung. Kok Julius tiba-tiba bisa di depan mereka sih? Bukannya tim Julius ada di belakang tim 6 ya? Mana kacung-kacungnya juga gak keliatan lagi. Ada kemungkinan si Julius sendirian nih. Julius langsung pake siirnya buat bikin ratusan beluru es. Will mau gak mau harus ngerubah rencana. Jadi sekarang Will mutusin buat ngehadepin Julius disini. Nah di belakang, tiba-tiba esnya Julius mencair dan langsung mengulap. Ya siapa lagi kalau bukan ulah Sion? Kebaranya sampe ngagetin Will bejil. Entah apa yang direncanain sama si Sion. Dia ngerapal mantra yang panjang banget. Mana lingkaran siirnya juga gede banget anjir. Lah tapi siirnya malah diarahin ke Will sama Julius sekaligus dong. Untung Colette langsung ke Aricep bikin benteng buat Will. Dampak siir itu bikin gempa yang keras sampe ke stadion. Hutan sekitar pun bener-bener hangus terbakar. Will shock banget lah sama yang barusan. Selain pohonnya yang langsung jadi abuh, langit di sekitar pun sampe berubah warna bejil. Sion tiba-tiba nyuruh Julius buat pergi. Ternyata serangan barusan tuh setengaja ngenain Will. Lah Sion, ngapain lu? Bukannya kalian tuh satu tim. Tapi muka Sion tuh emang keliatan bad mood banget sih kayak lagi PMS gitu. Sion udah nahan diri dan nurut demi Colette dari tadi. Tapi sekarang Sion udah gak tahan lagi tuh. Sion mau duel sama Will. Anjir yang bener aja. Rugi dong. Rugi dong. Dah mau menang lomba? Eh malah lu ngajak berantem disini. Tapi dia gak peduli. Sion bener-bener pengen duel sama Will. Karena Sion tuh pengen memperjelas perbedaan kasta dia sama Will. Duh bocil banget deh Yon-Yon. Colette niat buat ngererai nih. Tapi malah dihalangin sama Julius. Juliusnya juga malah keliatan kesenangan gitu. Dan langsung ngebekuin Colette. Gak dengar suara teriakan Colette. Konsentrasinya Will jadi kepecah. Will harus ngadepin Sion yang tiba-tiba tantrum. Tapi dia juga harus mikirin Julius yang bisa nyerang kapan aja. Mana Sion juga bener-bener serius lagi. Waduh gimana dong? Bisa gak nih Will ngelawan mereka? Terus kenapa sih Sion benci banget sama Will? Nah sebenernya waktu Will sering dibully dulu. Sion tuh agak kasian nih sama Will. Sion ngeliat Will tuh menyedihkan banget. Sampai si Sion tuh gak kuat ngeliatnya. Awalnya Sion pengen nyetep pembeliannya Will. Jadi Sion nyamperin Will buat nawarin dia jadi kacungnya. Ya biar Will tuh gak dibully lagi gitu. Tapi Will malah nolak Sion mentah-mentah. Mana nolaknya pake ekspresi yang datarnya belin gitu lagi. Sion jadi kesel banget lah. Mana Willnya kayak gak peduli lagi walaupun dibully terus-terusan. Will bener-bener cuma fokus aja sama tujuannya buat naik ke menara. Sion jadi kesel lah karena niat baiknya tuh gak dinotis. Mulai dari situ Sion jadi benci banget sama Will. Oh ala jadi gara-gara ditolak toh. Ucucu, tajan banget kamu Sion. Balik ke pertarungan. Will lari-larian dari kejaran sihirnya Sion. Dari serangannya keliatan banget tuh kalau Sion bener-bener serius. Walau Will ngehindar terus, tapi Sion juga pintar. Sion berhasil anggap kaki Will pake sihirnya. Tapi Will langsung motong tuh tali api. Sion langsung pake sihir ledakannya dong. Tapi tetep aja tuh sihir cuma bikin Will mental dikit. Jadi gak ngaruh lah ya. Will gitu loh. Karena Will cuma ngehindar-nghindar doang, Sion juga makin marah tuh. Dia nganggep kalau Will gak serius lawan dia. Ya emang enggak anjir. Will tuh gak paham kenapa si Sion malah ngajakin dia duel. Apalagi di momen-momen kompetisi kayak gini, wey. Ntar kek kalau udah kelar. Tapi Sionnya tetep ngeyel. Pokoknya Sion mau Will ngelawan dia saat ini juga. Perpecahan di tim Will ini bikin penonton jadi kepoh. Mike langsung tuh nanyain pendapatnya Edward. Edward ngejawab kalau hal ini tuh sangat disayangkan. Karena di perang mahkota ini, kerja sama tim tuh hal yang sakral banget. Nah bisa jadi gara-gara hal ini banyak mencari bakat yang bakal nyoret nama mereka. Tapi si Edward ngomong gitu sambil senyum lebar, bejil. Kayaknya dia tuh seneng banget timnya Will gagal. Mike aja sampe takut ngeliat ekspresinya si Edward. Terus kalau dari POV pencari bakat, emang benar mereka tuh mulai nyoret nama. Cuman bukan namanya Will, tapi Sion. Dari tadi mereka tuh udah mantengin Sion. Gara-garanya dia tuh rang 4 di Akademi tahun ini. Mereka langsung ngehindarin Sion lah soalnya dia tuh gak bisa kerja sama. Aduh, Sion, Sion. Si Rosti khawatir banget tuh ngeliat Will. Eh tiba-tiba Iris nongol dan duduk di sebelahnya Rosti dong. Iris berisik banget tuh teriak-teriak ngedukung Will. Rosti heran dong. Kok sekarang makin banyak ya yang suka sama Will? Rosti yang paling mencintai Will apa adanya jadi banyak saingannya deh. Ada Sion, Iris, Colette. Semangat ya Rosti. BTW Rosti kan cowok ya. Kok bisa sih cinta mati sama Will gini? Aduh, bahaya nih guys. Oh iya, ngomong-ngomong soal Colette. Ternyata dia tuh lagi sibuk ngulusin Julius dong. Huh, padahal Colette tuh pengen buru-buru ngelorai Will sama Sion. Julius nih ganggu aja deh. Juliusnya sendiri masih aja ngetahun si Colette. Julukan putri tanahnya cuma nama doang ya. Ejek Julius. Colette kesel lah. Akhirnya Colette mutusin buat ngadepin Julius. Tiba-tiba ada ringkaran sihir di kakinya Colette. Colette udah gak bisa ngehindar tuh. Two-trap juga langsung meledak. Sampai-sampai keliatan dari stadion. Di sini para penonton ngerasa ada yang aneh. Colette kan lagi ngelawan Julius. Tapi kok tim lain juga, njir? Wah, kok Julius ada dimana-mana gini sih? Kapan dia ngeluarin kagebunsin? Semua tim dihadang sama Julius. Termasuk timnya Wignall. Wignall langsung nyerang Julius pake sihirnya. Julius pun langsung berubah jadi bongkahan S dan pecah. Oh ala, ternyata Julius-Julus tadi tuh cuma kloningan S doang. Mike langsung seneng banget lah. Tim Wignall yang dijagoin sama dia berhasil ngalahin Julius. Dua penyihir elf yang nonton dari luar stadion ngomenin Wignall yang menurut mereka tuh B aja. Gak bagus, tapi gak jelek juga. Penilaian elf tuh emang terkenal keras banget ya. Penonton juga gitu. Tuh, mereka rame tuh pada nebakin siapa pemenangnya. Pokoknya antara dua nih, Julius atau Wignall. Tapi mereka juga agak kecewa sih soalnya tim enam tuh terhambat gara-gara Sion. Bahkan Gordon si kacungnya Sion ini juga bingung sama sikapnya Sion. Soalnya sebenernya tuh gak ada alasan Sion buat jadi semarah itu kan ya. Soalnya ini tuh bener-bener kelewatan. Sionnya sendiri tuh udah kecapean gara-gara nyerang Will terus-terusan. Willnya sih masih gak ngelawan balik ya. Terus kita flashback dikit keingatannya si Will. Waktu itu Will abis ditinggal Elvie yang jadi magia Thunder. Will dibeli terus-terusan tuh. Dia lagi belajar juga tetep digangguluin. Buku-bukunya Will dibikin berserakan. Will waktu itu tuh bener-bener gak tau kenapa dia dibeli. Ya oke lah, Will tau kalau dia tuh gak bisa pake sihir. Tapi kan Will gak ngapa-ngapain mereka dan gak ngerugiin mereka. Justru harusnya yang paling marah ke Will tuh ya dirinya sendiri. Karena cuma Will yang bener-bener paham sama ketidakmampuannya. Will juga gak minta buat ada yang ngertiin dia. Makanya Will tuh paham mereka ninggalin dia sendiri aja gitu. Nah pas Will mikir kayak gitu, Ngepasin nih si Sion nyamperin dia buat ngajakin dia jadi kacungnya. Tapi Will gak ngedengerin dan malah nyurus Sion buat pergi gitu aja. Jadi deh akhirnya mereka salah paham. Nah Will tuh ngerasa waktunya tuh gak banyak. Will lagi bener-bener try hard banget buat nyusulin Elvie. Jadi dia gak ada waktu buat ngurusin hal-hal remeh kayak gini. Itulah kenapa Will kesannya kayak nyewakin Sion. Nah, balik lagi ke pertarungan. Sion langsung ngelapal mantra panjangnya. Ternyata itu mantra ngesummon guardian yang bentuknya burung finik gitu. Will kaget tuh ngeliat Sion yang bisa ngeluarin sihir tingkat tinggi kayak gitu. Tapi bukan Will namanya kalau gak bisa ngelawan. Will berhasil motong sehap guardian. Will pun langsung maju tuh buat nyerang Sion. Tapi ternyata guardiannya tuh bisa regen dong. Dan mau nyemburu Will. Sionnya sendiri udah siap-siap tuh buat nyerang Will lagi. Anjir, jadi serangan dua arah dong. Padahal aslinya guardian tuh untuk ngejaga masternya. Tapi yang ini bisa ikut attack juga anjir. Will langsung mengakui tuh kalau Sion tuh bener-bener jenius. Di stadion, semuanya terkagum-kagum ngeliat Sion. Edward juga terkesima banget tuh. Dia gak nyangka kalau Sion bisa ngeluarin sihir ini itu sambil manggil guardian. Pencari bakat fraksi api juga mulai ngenotis Sion. Kalau diliadari nilainya, emang Sion tuh rata-rata banget. Tapi siapa sangka kalau prakteknya Sion bisa semenyala ini. Nama Sion pun langsung di-forward ke ketua fraksi api. Anjai, OTW dapet undangan nih. Nah, Sion sama Will akhirnya sama-sama kecapean. Will sadar tuh kalau Sion udah bener-bener tambah kuat. Sedangkan Sion masih marah-marah. Karena kekuatan Will cuma segitu doang, Sion jadi nanyain lah. Gimana kekuatannya pas ngalahin Evil Sentinel dulu? Ya gimana Sion, Will kan belum serius. Will gak punya alasan buat gelut sama kamu. Will lah, si Sion makin tantrum tuh. Sion udah mancing-mancing dan ngebeli Will terus selama ini. Masa iya sih Will gak benci sama dia? Eits, jangan salah. Gini-gini Will bunci banget sama elu, Sion. Sering banget Will pengen ngebalus bulian elu. Tapi gak sekarang juga dong gelutnya. Sekarang Will tuh harus ngelawan Julius dulu. Dengan ramah Julius, Sion makin ngamuk-ngamuk tuh. Oh jadi gitu, kamu lebih milih Julius daripada aku. Kapan sih Will kamu mau notice aku? Teriak Sion. Walauwe, Will akhirnya sadar tuh. Walauwe, jadi selama ini Sion tuh lagi caper tau sama dia. Will jadi tau kalau selama ini Sion tuh udah ngakuin kemampuannya. Cuma Willnya aja yang gak notice. Dari dulu tuh Sion udah nganggep Will sebagai rival. Hmm oke deh, Will gak mau ngecewain Sion lagi. Akhirnya Will pake googlesnya. Tandanya Will tuh udah serius. Yuh, akhirnya kamu di notice ya Sion. Seneng kan? Sion langsung ngerapal lagi mantra-nya yang super panjang itu. Will juga mulai mikir nih cara ngehadepin Sion. Yang pasti guardian itu harus dihancurin dulu. Dan bener aja, Sion langsung ngejalanin guardiannya. Dia juga ngeluarin sirap yang banyak banget gitu. Tuh, kayak gak mungkin banget lah Will bisa ngehindarin semuanya. Tapi ternyata Will tuh udah bisa ngeliat semua arah serangannya. Dan gini Will bisa maju sambil ngehindarin sihir-sihir Sion tadi. Will juga langsung ngehencurin inti sihir dari si guardian. Karena udah gak ada halangan, Will langsung ngemajuin Sion tuh. Jarak mereka makin menipis nih. Sedangkan Sion juga udah siap buat luarin sihir ultinya. Tapi pas mereka mau kelas, tiba-tiba Colette dateng dan ngasih tembok dong diantara mereka. Yaelah, Colette-Colette ngegenggu aja deh. Will jadi kejedot kan tuh? Huh, padahal lagi seru loh. Gimana sih Colette? Kayaknya Colette tuh baru aja kelar ngebelesin Julius KW. Mana Colette-nya muncul dengan baju yang cambang-camping lagi? Hampir keliatan tuh auroranya. Sion aja sampe malu banget melihatnya. Masa princess bajunya kayak gitu sih? Kata si Sion panik. Colette-nya langsung marah banget lah. Bajunya tuh jadi gini ya gara-gara cowok-cowok gak guna ini pada berantem, jir. Kan dia jadi harus ngadepin Julius sendirian. Kala terus nyuruh Will buat duwan ke stadion. Tapi Sion gak terima soalnya duel mereka tuh belum kelar. Iya, Sion jadi kena semprot lagi deh sama Colette. Mampus bubocil tantrum. Tiba-tiba Will ngasih jubahnya tuh ke Colette. Dia langsung ambil pedangnya sambil minta maaf ke Sion. Will ngajakin Sion buat duel lagi pan-kapan. Tenang, Yon. Will sekarang udah notice kamu kok. Gak perlu tantrum lagi ya. Di stadion, Mike udah ngumumin kalau ada satu tim yang udah otw kesana. Ya, siapa lagi kalau bukan timnya Julius? Mana mereka udah dada-dada kayak artis gitu lagi. Mereka udah ngerasa menang tuh. Dan otw buat ngambil piala mahkotanya. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang mirip meteor gitu. Dan ternyata itu Will dong. Dia masuk ke stadion dengan gaya cuy. Will bener-bener masang muka seriusnya. Sedangkan Julius nyambut dengan mukanya belenya. Nah, ini nih duel sesungguhnya yang ditunggu-tunggu. Semangat, Will! Di atas menara, Elvi lagi mejeng cantik di pinggir jendela kamarnya. Terus Sarisa belahan Elvi masuk ngejak ngomong dia. Kirain Elvi ini lagi nonton festival di bawah. Eh, taunya lagi mau learn, jir. Langsung tuh dikeplok sama Risa. Ternyata emang kebiasaan Elvi nongkrong sambil liatin bawah mulut dari sini. Kayaknya dia doang deh Magia Thunder yang paling gabut. Biar nggak di-roasting, Elvi nyuruh Sarisa tuh beboin aja. Ternyata Sarisa kesini tuh mau bawain nama murid yang cocok buat jadi penerusnya Elvi. Ya, siapa lagi kalau bukan Julius? Karena performanya Julius di festival ini tuh bener-bener bagus banget. Elvinya sih iya-iya aja. Kalau emang kemampuan Julius bener-bener kayak yang ditulis, ya bisa aja dia jadi penerusnya. Apalagi mereka kan sama-sama elemen es ya kan? Di arena, Will sendirian tuh ngadepin tim sembilan. Semuanya pada penasaran siapa yang bakalan berhasil ngerebut mahkota untuk jadi juara. Dan sombongnya Julius udah nantangin Will mulu tuh. Kalau easy win mah nggak seru, kata Julius. Emang tengil bener ya nih anak? Tapi Will nggak bakal nyerah sebelum Julius dan kawan-kawan minta maaf ke Donan dan duar fly-nya. Julius langsung nyebar uap es yang ngelilingin mereka berempat. Walau nggak bisa lihat, tapi Will bisa ngerasain ada sihir di uap ini. Will juga ngerasa ada bayang-bayangnya yang bergerak. Will nebak kalau mereka bertiga pasti mau ngepung dia nih. Dan tiba-tiba ada batu es yang nyerang Will. Will sih bisa ngindarin dengan gampang ya. Tapi Will nggak bisa dong lari terus. Will juga harus nyari posisi mereka. Dia langsung lihat arah serangan sihir-sihir itu berasal. Batu kedua dan ketiga udah keluar. Will udah ngerti nih lokasi mereka di mana. Tapi pas ketemu Julius, eh ada batu keempat dong. Untung masih bisa ngehindar. Begitu uapnya mulai ngehilang, kelihatan deh kalau ternyata tim sembilan tuh belum pindah sama sekali. Dan yang nyerang Will dari tadi itu adalah kloningannya si Julius. Will awalnya mikir kalau ini tuh sihir ilusi. Tapi kayaknya bukan deh. Dan Will tau banget tentang sihir Julius ini. Terus Julius ngasih tau tuh kalau kloningannya juga bisa meledak. Jir lah nggak niat ngasih info cu. Mana di depannya tuh ada kloningannya lagi. Dan langsung meledak tuh. Will jadi kejebak di batu esnya Julius. Ngelihat sihir ini secara langsung, para penonton pada kaget. Edward aja sampe berjiring jir. Edward juga tau banget tentang sihir ini. Iya, ini adalah sihir rahasianya Elvie si Magia Thunder. Nama sihirnya adalah Elglaespros. Sihir yang dinamain berdasarkan namanya Elvaria langsung. Nama itu reward karena Elvie tuh bisa ngebikin 12 sihir original. Dan Julius sekarang lagi pake salah satu dari 12 sihir itu. Ini juga sihir pertamanya Elvie. Namanya Arsways. Yaitu sihir klon yang dibuat dari Es. Will bener-bener nggak terima Julius pake sihirnya Elvie. Tapi Julius yang sombeng itu malah pamer. Dia bilang bisa pake sihir Elvie karena berbakat aja. Nih sihir nggak susah-susah amat kok. Kata Julius pake muka tengil ngeselinnya. Julius ngasih tau kalo dia tuh berhasil nguasain sihir ini sendirian. Dan sekarang level Julius udah otw sekelas Magia Thunder. Jir baru satu sihir doang udah belagu lah. Uh bocah. Mana Julius juga ngomong kalo Elvaria tuh nggak jago-jago lagi. Will jelas marah banget lah. Dia langsung mecahin es Julius dan charging ke alas Julius. Tapi dihalang sama batu esnya lagi. Kloningan Julius juga udah mulai gerak. Dan nyerang Will secara bertubi-tubi. Kacung-kacungnya Julius juga ikutan ngomporin Will tuh. Dan begitu Will udah ada di tengah-tengah. Julius langsung bikin kurungan yang nggak bisa dihancurin sama Will. Bahkan kalo Will nyentuh temboknya juga langsung kena frostbite tuh. Will harus mikir keras nih gimana buat keluar dari sini. Julius nggak ngasih kendor. Dia bikin es batu yang super gede banget. Tanpa ampun dijatuhin persis diatasnya Will. Penonton jelas terkejut-kejut dong. Nasib Will kayak mana lah itu? Edward sih senang ya Julius menang. Julius berhasil bikin Edward mikir kalo dirinya tuh emang layak dapetin lebih dari 10 ribu kredit. Anjay, diakuin guru killer cuy. Julius terus bikin Mike buat ngomong kenceng ke penonton. Dia nyombongin dirinya sendiri gitu. Dia ngomong kalo sihir Elvaria yang dia pake tuh udah sempurna. Jadi dia bakalan jadi penerus yang cocok buat Elvaria. Penonton pada heboh dong. Soalnya masih jadi murid akademi tapi udah bisa pake sihirnya Magia Thunder tuh udah termasuk prestasi dan gokil banget. Airi sudah tau tuh semua akal bulusnya Julius. Semua ini cuma demonstrasi aja demi nonjelin Juliusnya doang. Tapi MC-nya tentu gak semudah itu dong dikalahin. Dan bener aja, es batu yang ngegencat Will mulai pecah. Julius langsung panik tuh. Kok bisa Will selama dari sihir barusan? Will dan entengnya berterima kasih sama Julius. Berkat sihir esnya itu, kepala Will jadi dingin. Ya soalnya Will emang gampang emosi sih kalo udah bawa-bawa nama Elvi. Tim sembilan langsung nyerang Will pake SS kecil. Tapi cuma beginian mah easy banget buat Will. Will langsung ngeflank dong dan ngebabat kacung-kacung Julius duluan. Edward kenal banget nih sama gerakannya Will. Manfaatin momen serangan lawan buat sembunyi dan ambil posisi buat nyerang mendadak. Sama kayak pas Edward kalah dari Will. Begitu si kacung-kacung udah fix pingsan, kloningan Julius pada hancur tuh. Lah kok bisa? Ternyata Will tau rahasia dari sihir Arseways-nya Julius. Soalnya Arseways-nya tuh belum sempurna. Julius tuh dibantuin sama kacung-kacungnya buat bikin kloningan-kloningan tadi. Soalnya kalo Julius sendiri yang bikin, dia gak bisa nyerang sambil ngerakin kloningan-kloningannya. Tuh kan level Julius tuh masih jauh banget kalo dibandingin sama Elvi. Jangan ngaku-ngaku lho, Pea. Di menara, Elvaria ngomong kalo dia tuh gak butuh penerus. Elvaria cuma butuh pedang yang bisa ngelindungin Elvaria kapanpun dan kemanapun. Anjay, bucin banget sih kalian. Utu-tu-tu tuh. Jadi kata Will, Arseways Julius tuh masih jauh dari kata sempurna. Gak kayak sihir Guardian yang bisa gerak mandiri. Arseways tuh harus dikendaliin sama penyihir. Masa Julius ngaku Arseways-nya udah sempurna padahal dibantuin kacung-kacungnya gitu? Julius tantrum lah rahasianya kebongkar. Dia langsung pake sihir akar mawarnya. Eyalah sihir ginian doang. Langsung ditebas lah sama Will. Walau mawarnya langsung meledak juga ya. Tapi Will mah bisa nahannya. Julius langsung nyerang Will bertubi-tubi. Pokoknya semua jurus dikerahin deh. Bener-bener gak dikasih kendor. Dia juga ngeluarin koloningan lagi banyak banget. Sebenernya Julius tuh sadar kalo sihirnya emang belum sempurna. Kalo gak dibantuin, koloningannya emang gak bisa gerak dan cuma bisa meledak doang. Julius cuma berharap aja Will gak tau mana Julius yang asli. Soalnya dari penampilan bener-bener plok-ketip-plok gak ada bedanya. Wah pede banget dah. Eh tiba-tiba Will nyerang yang Julius asli dong. Kaget kan lu monyong? Sayang banget Julius bisa bikin tembok es tepat waktu. Tapi mayan lah Julius kena gebuk esnya sendiri dan kena demek. Julius baru sadar tuh kalo penyamarannya gagal. Ya iyalah, Will bisa tau dari suhu tubuhnya. Soalnya suhu koloningan tuh pasti minus semua. Terus saking dinginnya, para koloningan itu punya jejak es di kakinya. Julius makin kesel lah. Kok Will yang gak bisa sihir tapi malah bisa lebih ngerti daripada dia anjir? Weh gak tau aja dia kalo Will tuh temen masa kecilnya Elvie. Pas Elvie bikin tuh sihir Will ada disana cuy. Makanya Will tuh orang yang paling tau tentang sihirnya Elvie. Will juga tau semua kelebihan dan kelemahan sihirnya Elvie. Mana sihir Arsways yang Julius bangga-banggain itu diciptain sama Elvie pas dia masih umur 2 tahun lagi. Makanya masih banyak banget cacatnya. Orang bocil yang bikin jir. Ngedengar itu Julius langsung mental breakdance lah. Anjir, sihir yang gue bangga-banggain, sihir rahasia magia Fander, ternyata dibikin sama Balita cuy. Mampus loh. Makanya jangan kepedean dulu cuy. Julius ketawa-ketawa sendiri tuh sambil nutupin muka. Wah kayaknya otaknya udah kena deh nih anak. Dia langsung bikin 8 klon sekaligus. Gak peduli gak bisa digerakin. Yang penting dia sekarang tinggal serang Will aja pake sihir yang kuat dan gede. Eyalah, Will dengan santai ngomong gini coba. Wah, cuma 8 klon. Gue dulu dibully sama 10 elvis sekaligus njir. Julius emosi berat lah. Dia langsung luarin ultinya. Tapi Will gercik ngehinder sambil counter attack. Will mulai ngehancurin 1 klon. Julius langsung ketakutan tuh dan lari kabur-kaburan. Will cicil deh ngancurin klonnya lagi satu persatu. Will udah berpengalaman banget di lapangan. Dan punya reflect yang bagus. Jadi ngeladenin serangan Julius yang kayak gini mah isi-pizi lah. Sampai akhirnya nyisa Julius asli aja. Gak perlu pake pedang. Pake bogem aja udah cukup nih. Julius pun akhirnya ngerasain bogeman Will yang keras itu. Semoga aja tulangnya gak ada yang retak ya. Nah kan tenang kalau lu pingsan gak ada lagi yang tantrum. Semua penonton terkejut-kejut lagi dong. Si tanpa sihir berhasil ngalahin ekspektasi semua orang cuy. Akhirnya Will ngalahin pandangan jelek orang-orang ke dia. Colette sama Sion juga udah nyampe stadion. Di antara para penonton ada orang sus lagi nih. Dia nandain Will gitu. Wah jangan-jangan wacer juga ya. Nah sekarang Will tinggal ambil mahkotanya aja buat menangin festival. Tapi eh ternyata ada Wignall dong. Wala anjir diambil dia dong mahkotanya. Will terlalu fokus sama gelut sih. Jadi lupa sama quest utamanya. Yaudah lah ya tujuan Will kan cuma pengen ngehajar Julius. Selamat deh atas kemenangan Wignall dan tim. Suara kembang api tanda berakhirnya festival kedengeran sampe menara. Sarisa langsung nyatet-nyatet gitu. Sedangkan Elvie tiba-tiba depresi parah. Dia nanya-nanya ke Sarisa lah. Ada gak sih sir yang bisa mengubah masa lalu? Atau paling gak bisa ngehapus ingatan orang gitu? Ternyata Elvie malu banget karena tadi Will tuh bilang dia dulu ngebeli Will pake sepuluh klonnya. Padahal niat Elvie tuh cuma mau main-main aja sama Will. Oh Allah kirain apaan anjir? Di arena Sion gak mau nyamperin Will. Dia iri banget Will bisa ngalahin Julius. Tapi Sion jadi lebih semangat latihan lagi biar bisa nandingin Will. Oke lah semangat ya Sion. Kalau perlu latihan lima abad sekalian. Di tengah lapangan Colette lega banget tuh karena turnamenya udah kelar. Will minta maaf sama Colette karena gak bisa menangin lomba. Ya gak apa-apa Will. Walaupun gak menang tapi kamu udah menangin hatiku kok. Batin si Colette. Cie-cie, pepet terus Colette. Malamnya habis turnamen. Kedai Gina jadi rame banget nih. Ya iyalah orang lagi pada party cuy. Selain Will, Colette juga banjir pujian nih. Si Walkner juga ikut diundang. Sebagai profesor yang baik, Walkner berterima kasih ke Dwarf-Dwarf disini. Soalnya mereka tuh udah pada baik dan ngejagain Will. Donan seneng banget lah. Soalnya harga di Dwarf tuh berhasil diselamatin sama Will. Mana yang ngebully mereka lagi sibuk cuci piring di belakang pula. Mamam no, sombong sih jadi penyihir. Besok paginya, murid-murid lagi pada pusing gara-gara praksis akbar. Yaitu eksplorasi dungeon selama dua minggu. Mereka lagi mikirin cari anggota party tuh. Will sama Colette yang lagi jalan nyantai di koridor. Tiba-tiba didatengin orang-orang. Mereka ngajakin Will bojoin party mereka untuk praksis akbar. Will sempet jawab. Eh udah ada ciwi-ciwi Elf yang mau ngerekrut Will juga. Lala, Will dikerubungin cuy. Jadi pada rebutan gini, Colette langsung ngehalangin mereka tuh. Dasar pada yang gak tau diri. Kemarin kalian orang-orang ngebeli-beli, Will. Sekarang malah sok-sokan ngajakin gara-gara udah tau skillnya, Will. Tapi Willnya kayak gak masalahin itu, njir. Dia malah berbunga-bunga gitu gara-gara direbutin. Lala, efek kelamaan gak punya temen lho, Will. Si Colette malah di fitna mau nguasain Will sama mereka. Ciwi-ciwi Elf mohon-mohon ke Will sampe megang-megang tangannya gitu. Aduh, Colette langsung panas deh liatnya. Colette langsung bikin alasan kalau mereka tuh mau belanja bareng besok. Jadi Will gak bisa ikut siapapun. Di asrama, Will lagi sibuk belajar. Tiba-tiba Rosti nanyain kegiatan Will besok. Soalnya kan besok hari libur. Will ngejawab kalau dia tuh besok mau belanja sama Colette. Tiba-tiba mukanya Rosti kayak gak enak gitu. Wah, jeles nih kayaknya. Besoknya, Colette udah nungguin Will di depan patung. Anjay, cantik amat sih, Neng. Akhirnya Will datang. Wah, Colette ngeliat Will udah kayak pangeran gitu. Apalagi pas Will moji baju dan gaya rambut yang Colette yang lucu itu. Makin salting deh tuh. Lah, tiba-tiba Rosti datang nyusul dong. Kata Will semalam Rosti tuh maksa mau ikutan. Yaudah, diajak deh sama Will. Rosti kayaknya gak mau Will berduaan aja deh sama Colette. Tuh liat, diajak langsung gandeng Will coba. Aduh, hai jomoknya. Colette aja sampe kesel. Masa rumet semesra itu? Udah kayak orang pacaran, bejil. Pas di toko buku, Colette baru mau ngasih sesuatu. Eh, udah diserobot si Rosti duluan dong. Di butik juga sama aja. Sampe digosipin sama karyawannya tuh. Sampe sore Colette gak bisa deket-deket Will sama sekali. Pas punya waktu berduaan, Colette langsung gak senangnya nanya ke Will tentang hubungan dia sama Rosti. Sampe jangan-jangan Rosti tuh cewek ya kan? Will dengan polosnya ngejawab kalo dari awal Rosti tuh emang suka skinship. Terus masalah cowok apa bukan sih udah pasti cowok ya. Soalnya pas mereka mandi bareng Will, Will ngeliat rudalnya Rosti kok. Mana lebih gede daripada punya Will pula. Anjir, udah mandi bareng dan bayuan size rudal dong. Oh my god, bahaya banget gak sih ini anime? Sorenya, Will ingat kalo dia tuh harus males pedang ke tempat dwarf. Yaudah, Colette sama Rosti langsung nyuruh Will buat buruan pergi. Pas Will udah gak keliatan, Colette langsung to the point tuh nanyain perasaan Rosti ke Will. Eh, Rostinya langsung galak banget. Cintaku ke Will tuh lebih besar daripada cintamu, katanya. Bejir, ternyata Ril jomok dong. Colette kesel banget lah. Langsung aduh mekanik tuh mereka. Colette ngomong kalo dia sama Will tuh udah sering pelukan gitu. Eh, si Rosti gak mau kalah. Dia pamer kalo udah sering mandi bareng. Halah weh, mereka debat gak jelas kayak gitu sampe diliatin orang-orang dong. Udah weh, malu nih. Pas Will atwe ke tempat dwarf, tiba-tiba Lihana muncul dan ngejakin Will buat ikutan dia sekarang juga. Will gak bisa nolak tuh. Dia ikut aja deh ke kafe. Pas masuk, eh udah ada top 4 akademi yang lagi ngeteh cantik dong. Tujuan Lihana ngumpulin mereka disini tuh pengen ngajakin mereka bikin party buat praksis akbar. Lihana mau ngebentuk party yang isinya penyihir-penyihir terbaik semua gitu. Ya walaupun Will gak bisa sihir, tapi performa Will di festival kemarin tuh udah gak usah dipertanyakan lagi. Experience Will tuh bener-bener dibutuhin banget buat di dungeon nanti. Julius sama Sion gak setuju sama Lihana. Vignal yang masih waras ngebalikin kata-kata Sion dan Julius. Soalnya orang yang gak bisa nerima kekalahan tuh justru cukup banget. Ngapain mandang rendah orang yang bisa ngalahin kita ya kan? Vignal ngejelasin juga tuh keunggulan-keunggulannya Will. Skill Will tuh cocok banget buat praksis akbar di dungeon nanti. Ditambah pedang Will juga bisa ngalahin tongkat sihir Sion dan Julius loh. Jadi yang udah kalah gak usah banyak bacot deh. Lihana terus nyuruh mereka yang pengen ikut buat masukin koin ke cawan. Satu persatu pada masukin koin. Sampai akhirnya Will juga setuju buat ikutan. Di luar udah malem aja nih. Rosti sama Colette sampe kebingungan nyariin Will. Tapi Will gak ngomong apa-apa. Will cuma ngasih tau kalau dia tuh udah satu party sama Lihana. Hari-hari pun berjalan kayak biasa. Cuma pada lebih keras berlatih aja. Soalnya di praksis akbar, mereka tuh bakalan ngejelajahin dungeon yang selama ini ditutup sama Akademi. Dan nyawa mereka bakalan jadi taruhan. Kayak tahun lalu aja ada empat siswa yang dimakan sama monster, Bejil. Ya walaupun tetep ada profesor yang ngejagain. Tapi tetep aja siswa-siswa juga harus siap jaga diri mereka masing-masing. Di strata enam, tiba-tiba Colette juga gabung sama party-nya Lihana dong. Biar gak diusir Colette alasan kalau dia sama Will tuh udah sepaket gitu. Edward ngasih pidato dulu tuh sebelum mulai. Aturannya adalah mereka ini harus bertahan hidup di dungeon. Tiap lantai juga udah ada barak dan profesor yang ngejagain. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa kesana. Dan akhirnya, praksis akbar pun dimulai. Di ruangan Magia Fander Api Karyot, Bahaya-nya lagi laporan tentang praksis akbar yang mau dilaksanakan. Ya, aslinya Karyot tuh gak tertarik sama beginian. Tapi menurut Bahaya-nya, Magia Fander yang lain tuh gak ada yang sekempotentuannya. Gak ada yang bisa diharapin lagi. Karyot pun nanyain tentang reja mereka dong. Kabarnya sih reja masih ekspedisi. Karyot jadi kesel deh tuh. Padahal si gelang itu udah mau pudar. Tapi malah pada santai banget. Waduh, ada apaan nih? Di dungeon, Begitu Edward ngumumin praksis akbar dimulai, Tim Lihana langsung gak sengeng tuh. Wignall pake sihir anginnya buat ngepus mereka. Will yang gak bisa sihir jadi agak kewalahan deh. Ya, abisnya tiba-tiba banget loh. Untung aja gak jatuh kan? Baru juga turun. Mereka udah disambut sama koloni semut Crimson dong. Serangan dadakan gini tuh bahaya banget buat penyihir yang gak bisa tarung dari dekat. Will udah siap-siap nih buat lindungin temen-temennya. Tapi tiba-tiba, Begnau nyuruh Will buat diem aja. Ternyata Lihana dong yang maju. Pake sihir listriknya, Lihana ngeratain koloni itu dengan satu serangan. Anjay, keren banget cuy. Ternyata Lihana itu berasal dari keluarga kesatria gitu. Jadi dia ini penyihir kelas spesial. Soalnya cuma Lihana doang penyihir yang bisa tarung jarak dekat. Ya, bisa dibilang dia nih MM tipe magic gitu deh. Terus Will ingat waktu dia dapet kelas private. Disitu Wagner ngejarin kalo sihir yang paling penting bagi seorang penyihir adalah search. Yaitu sihir buat ngedeteksi musuh atau anomali. Jadi penyihir tuh wajib banget bisa pake sihir ini pas lagi di dungeon. Serangkan Will yang gak bisa pake sihir, jadi kesusahan banget buat ngelawan monster. Mana pas ada monster yang ngedeketin Will, eh langsung diembat sama Julius. Ilmu persepsinya Will tuh gak seluas skill searchnya penyihir, oi. Will jadi kesusahan banget buat farming kredit. Gara-gara monsternya tuh udah dibabat semua sama temen-temennya, njir. Sampai akhirnya Will pun dapet satu. Eh, tiba-tiba Wignall pake sihir Aoyenya dong. Dan semua monsternya langsung ninggoy. Ah, Ella jahat banget dah. Willnya gak disisain satu pun coba. Mana habis itu Willnya dikata-katain beban pula. Wignall jadi mulai ngeraguin keputusannya Lihanna deh. Ya Ella sabar dikit napa bang. Lihanna ngomong, Will tuh belum dapet kesempatan aja. Kayaknya dia bakalan bergunanya pas lawan monster yang kreditnya di atas lima deh. Mungkin loh ya. Walah kok ada mungkinnya sih. Will ya dikenal mental tuh gara-gara diraguin gitu. Sambil nyerap aura monster buat kreditnya, Julius juga ikutan ngeramehin Will. Nah, jadi penyihir tuh bisa nyerap aura buat nyatet histori gulut mereka. Buat bukti gitu ke Akademi. Sedangkan Will ya harus manualan ngambilin sisa tubuh monster cuy. Pas Willnya lagi ngumpulin, eh dia ditinggalin dong sama temen-temennya. Duh, pada jahat banget dah. Tapi Will sih udah biasa diginiin. Karena ini juga Will gak punya temen party. Emang cuma kolet doang deh yang baik. Ya walaupun dikatain beban, Will masih gak nyerah. Pokoknya dia bakalan selalu try his best deh buat timnya ini. Tapi ya, tetep aja sih Will gak bisa apa-apa. Tim ini tuh udah terlalu imbas sampe gak perlu Will lagi. Will pun mulai nerima nasibnya kalo dia tuh disini cuma kurir doang. Akhirnya hari pertama praksis akbar selesai. Lihana nyuruh mereka buat istirahat disini. Ya mbak, di tengah-tengah dungeon banget gak sih nih mah. Tapi tiba-tiba Wignall bikin tembok api pake ilusinya. Wah mantap, monster-monster jadi pada takut tuh buat ngedeket. Lihana pun minta Will buat bagi-bagiin ransum. Awalnya sih aman-aman aja. Sampai pas Will tuh mau ngasih bagian ke Wignall. Eh malah disuruh ditaruh di tanah aja dong. Soalnya Wignall gak sudi tuh buat sentuhan sama ras lain. Ya emang budayanya ras elf gitu sih. Wignall cuma mau nyentuh sesamanya atau penyihir yang dia akuin aja. Sementara yang dia akuin sama Wignall disini tuh cuma lihana doang. Colette udah mau marah tuh gara-gara Wignall rasis banget. Tapi Will yang baik hati nyuruh Colette buat tenang aja. Calm aja cuy, aman. Mereka kan satu tim, jadi harus banyak-banyak toleransi. Susah emang temenan sama orang-orang elit gini. Huh. Will juga tau kalo elf tuh emang ras yang dihormati. Walau sama-sama dateng dari dunia lain kayak dwarf. Tapi elf tuh kastanya tinggi banget. Mereka juga punya solidaritas yang tinggi dan gak sombong. Mana keahlianya juga lebih dari rata-rata lagi. Bahkan ada Magia Fander yang seorang elf juga. Yaitu si putri elf itu sendiri. Mumpung lagi istirahat, lihana mulai ngobrolin tentang rencananya. Jadi tujuan lihana adalah ngalahin monster luminos naberus. Alias anjing penjaga berkepala tiga. Monster ini tuh penjaga di lantai 10. Nilainya 110 kredit cuy. Bener-bener bosnya praksis akbar banget nih. Tapi monster itu juga udah sering makan korban siswa-siswa akademi. Jadi mereka harus hati-hati banget. Makanya lihana ngebentuk parti ini. Wignal pun nanya ke lihana. Apa mereka mau cus ke lantai 10? Atau mau farming-farming dulu nih? Karena kan tujuannya lihana cuma naberus doang. Jadi lihana mau mereka buat langsung ke lantai 10 aja. Dia ngajakin lewat jalan tercepat. Jadi mereka gak bakalan mampir ke barak. Nah abis naberus kelar, mereka bebas mau farming-farming kredit. Semua sis setuju-setuju aja tuh. Di sisi lain, ada dua orang sus yang udah ngebabat habis monster di lantai 10. Mana satunya gak punya kepala pula. Terus dengan entenya mereka ngelampar kepala-kepala manusia. Kata temennya sih itu kepala orang-orang dari atas sana. Waduh, siapa tuh yang minggoy? Gak lama kemudian, parti lihana sampai deh di lantai 10. Mereka langsung dapet pemandangan yang gak ngenakin. Banyak monster yang udah dibantai tanpa ampun. Julius heran dong ini ulah siapa. Kalau ulah tim lain kan gak mungkin banget. Mana ada tim lain yang lebih cepet dari mereka. Will juga ngerasain ada yang gak beres tuh. Pas dia cek bangkai-bangkai monster itu, semuanya luka karena serangan fisik cuy, bukan sihir. Wah sus banget gak sih? Lihana bener-bener gak merhatiin yang lain. Yang dia incer cuma naberus doang. Dan sekarang mereka tuh udah sampai ke tempatnya naberus. Begitu turun, dungeon ini rasanya gak enak banget. Kayak terlalu hening gitu cuy. Dan ternyata di depan mereka, naberusnya tuh udah jadi bangkai anjir. Siapa coba yang ngebunuh naberus? Semua pun langsung reflect pake searchnya. Tapi tuh bener-bener gak ada apa-apa di sekitar mereka anjir. Padahal kalau diliat-liat, naberusnya tuh baru aja mati. Jadi harusnya pembunuh naberus tuh belum jauh dari sini. Tiba-tiba dia keinget sama kelas privatnya Wagner. Walau search tuh wajib dan sihir dasar, tapi gak semua hal bisa dideteksi sama search. Kayak trap atau penyihir yang pake sihir hide. Bahkan ada juga monster yang bisa menghindar dari search. Will pun mulai fokus tuh. Dan tiba-tiba dia ngedengar ada pergerakan. Taunya di atas mereka ada monster yang gede banget dong. Monster itu lagi siap-siap menyembur mereka. Tapi sayang, infonya Will tuh telat dikit. Jadi gak ada yang reflect bertahan. Cuma Will doang yang nahan serangan itu sendirian. Dan tiba-tiba monsternya udah di belakang Wignall dan nyerang dia dong. Wignall langsung mental dan pingsan. Saking cepetnya gerakan tuh monster, semuanya tuh gak ada yang sempet pake sihir mereka. Lantai 10-nya pun langsung roboh gara-gara serangan tuh monster. Parti lihana bener-bener jatuh ke bawah semua anjir. Will melihat Wignall yang masih pingsan. Dan langsung putusin buat nolongin dia. Di lantai atas semuanya ngerasain gempa gara-gara serangan monster tadi. Tapi gak ada yang curiga sih. Cuma Rusty doang yang feelingnya gak enak. Sedangkan Will sama Wignall akhirnya mendarat diantah-berantah. Mereka kayak lagi diserat-serat otot gitu njir. Serem banget dah. Mana tangannya Wignall juga terluka parah lagi. Ternyata sekarang mereka ada di bawah lantai 10. Sedangkan lantai di bawah lantai 10 tuh zona di luar wilayah Akademi cuy. Sion sama Julie saja sampe ngeri sendiri. Soalnya lantai 10 ke bawah tuh arenanya menara. Dan cuma boleh dimasukin sama penyihir senior aja. Lihana juga terluka. Dia jatuh bareng kolet. Menurut Lihana, mereka sekarang ada di garba mimpi buruk. Wilayah ini membentang luas sampe lantai 15. Terus isinya juga kayak labirin gitu. Aduh, level kekuatan monsternya tuh beda jauh daripada monster-monster di atas. Lah bener-bener bahaya banget buat mereka mencar-mencar gini cuy. Udah gitu Wil langsung ketemu sama monster gede. Mana Wignallnya AFK pula. Waduh, Wignallnya sendiri kayak lagi mimpin masa lalunya. Dimana orang-orang tuh pada jelek-jelekin Wignall. Bahkan Putri Elf juga sama. Dan akhirnya Wignall pun dibuang. Dia kebangun pas si Wil tuh udah kelar ngebabat monster gede tadi. Tapi pas Wil mau ngerawat lukanya Wignall, eh malah ditepis dong. Wignall malah marah-marah lagi. Lah mau dibantuin malah belah dulu. Karena Wil males debak jadi dia nurut aja deh. Pas Wignall lagi sibuk sama lukanya, Wil ngecek ulang barang-barang mereka. Ternyata banyak yang ancur gara-gara jatuh tadi. Senjata Wil juga sisa dikit doang. Untuk bekal cuma bisa tahan satu harian. Ditambah Wignallnya juga terluka. Nah kan sekarang posisi bebannya jadi ketukar nih. Wil terus ngajakin Wignall buat nyari temen-temennya yang lain. Eh tapi Wignallnya ogah dong. Dia pengen nunggu penyelamat dari akademi aja. Jir kalian di lantai 11 cuy. Yang ada nanti malah ditemukan udah meninggal ya anjrot. Di atas Wignall panik banget tuh setelah dapet kabar dari Profesor Eliza. Barang mereka hancur gara-gara stampede datakan. Dan Profesor yang lainnya tuh terbunuh dengan kepala ilang. Wah kepala ngelining tadi tuh berarti kepalanya Profesor-Profesor itu dong. Wignall ngerasa kalau ada yang aneh. Stampede monster dan dibarengin pembunuhan Profesor. Ini sih udah gak beres jir. Edward tanpa ragu langsung ngumumin kalau praksis akbar dibatalkan. Mereka OTW nyusulin ke bawah buat bantuin Eliza. Waduh pak, murid kalian ada yang di lantai 11 pak. Untung aja ada Kiki yang bisa nyari jalan. Tapi Wignall panik dan ketakutan. Dikit-dikit pake search mulu. Ngeyel banget dah disuruh jangan buang-buang mana. Akhirnya Wil kasih tau tuh. Kalau searchnya Wignall dan persepsinya Wil tuh ada jangkauan areanya. Untuk serangan dadakan itu biar urusan deteksinya Wil sama Kiki aja. Wignall jadi selalu tuh sama Wil yang tenang banget itu. Ya pengalaman Wil di dungeon tuh udah segunung. Nyasat di dungeon mah udah jadi makanan sehari-hari buat Wil. Wajar aja lah kalau Wil bisa setenang ini. Terus tiba-tiba Kiki ngasih sinyal. Kalau ada dua monster Gergeses di depan Wil. Dan satu di belakang Wignall. Wil juga udah mulai ngerasain banyak monster tuh di area lain. Wah mereka harus efisien banget nih. Wignall langsung pake sihirnya. Dan berhasil ngebikin tuh monster kesandung. Sedangkan Wil udah beres ngebabat satu monster. Terus lanjut lagi ke monster satunya. Disini Wignall baru sadar sama potensi aslinya Wil. Tiba-tiba monster yang nyerang Wignall bangun. Tapi Wignall gak sempet pake sihir serangan. Jadilah Wignall pake sihir ilusinya buat nakut-nakutin tuh monster. Wil udah teriak-teriak tuh nyuruh Wignall jangan pake ilusi. Dan bener aja tuh monster tetep masuk ke areanya Wignall. Pas Wignall mau dimakan, Wil dateng dan langsung bikin tuh monster jadi dua. Haduh Wignall, Wignall. Kredit doang tinggi tapi boon. Gergeses kan monster yang buta. Ilusi gitu mana mempan cuy. Eh tiba-tiba Wignall malah ketawa kena mental dong. Wil pun nyemangatin Wignall. Masa orang seberbakat dia mau nyerah ya kan? Dan muka melas Wignall bilang kalau Wil tuh salah. Soalnya dia ini sama sekali gak berbakat. Dia tuh cuma elf yang gagal. Wih, apa nih maksudnya? Loh, kenapa Wignall ngomong kalau dia tuh elf yang gagal? Soalnya cuma dia sendiri elf yang tersisa di akademi setelah 6 tahun ini. Gara-gara itu Wignall sering dicap sebagai aibnya bangsa elf. Contohnya kayak sihir ilusinya Wignall. Sihir ilusi tuh sihir buat merealisasikan imajinasi. Sama kayak yang di festival kemarin. Tapi Wignall cuma bisa bikin ilusi kosong. Dan gak bisa dipakai buat nyerang musuh. Ya walaupun Wignall masuk top 3 akademi. Tapi kayak yang Lihana bilang. Kalau akademi ini tuh isinya cuma orang-orang sisaan yang terbuang doang. Soalnya orang-orang yang beneran berbakat itu direkrut atau naik ke menara duluan sebelum lulus dari akademi. Dan selama 6 tahun ini. Lihana cuma bisa nontonin mereka pergi satu persatu. Makanya dia bisa ngomong orang-orang di akademi ini tuh isinya cuma tinggal sisa-sisa. Tapi kan Lihana sampe dapet julukan Miss Perfect gara-gara kemampuannya. Tanya si Colette. Tapi julukan Miss Perfect itu kan cuma ada di akademi doang. Bagi menara mah, Lihana tuh cuma kroco doang cuy. Ya gimana ya? Lihana nyaksiin sendiri anak seumurannya tuh jadi Magia Funder di tahun pertama sekolah. Ya siapa lagi kalau bukan Elvaria? Emang sih si Elvaria tuh jeniusnya di luar nalar. Dari situlah Lihana sadar kalau orang-orang tertinggal ini tuh gak bakalan bisa ngalahin orang-orang jenius. Wignal juga ngerasain hal yang sama kayak Lihana. Tapi kalau Wignal ditampal realitas sama saudara diangkatnya sendiri. Yaitu Eleanor. Si Magia Funder dari bangsa elf itu. Wignal dulu tuh tumbuh bareng Eleanor dan deket banget. Wignal selalu ngebantuin Eleanor. Bahkan yang ngajarin Eleanor banyak hal tuh ya si Wignal ini. Tapi pas Wignal ngajakin Eleanor buat pake sihir ilusi untuk pertama kalinya. Eleanor langsung bisa bikin pohon raja dong gejil. Sejak saat itulah Eleanor dan Wignal dipisah. Dan semenjak Eleanor jadi Magia Funder. Wignal selalu latihan biar bisa se-level sama Eleanor. Tapi mau seberapa keras latihannya. Wignal selalu dibebanin sama ekspektasi satu rasnya. Dibuli habis-habisan sampai dicap sebagai aib. Tiba-tiba Will senyum tuh. Will seneng banget karena cerita Wignal tuh relate banget sama dia. Tapi Wignal gak mau lah disamain sama Will. Soalnya Wignal tuh sadar kalau dia tuh sekarang cuma jadi bebannya Will doang. Tapi ya mau gimana pun Will gak bakalan ninggalin temennya sendirian disini kan. Lagian bagi Will, Wignal tuh elf yang hebat banget kok. Will janji bakalan melindungin Wignal sampai dia bisa semangat lagi. Emang temen yang baik banget ya Will ini? Di sisi lain, Colette juga jadi ngerti kenapa Lihana tuh don banget. Tapi Colette ngomong kalau dia tuh kenal sama cowok yang gak pernah nyerah. Padahal udah sering dikata-katain nol besar sama semua orang. Colette yakin banget tuh kalau Lihana curhat sama Will. Palingan cuma diketawain dan disemangatin aja sama Will. Wah, bener banget dong. Barusan Will juga gitu ke Wignal. Tiba-tiba Will sama Wignal dapet serangan dadakan lagi dari musuh. Kali ini mereka kedatangan monster-monster yang kreditnya di atas lima semua. Mana banyak banget lagi. Tapi Will bisa ngalahin semuanya sendirian. Wignal tuh sampe heran stamina-nya Will tuh dari mana aja sih. Kok gak bisa-habis anjrot? Udah gitu Will masih nanyain kondisinya Wignal pula. Wignalnya langsung kena mental lah. Ya gimana enggak, si nol besar ini mati-matian ngelindungin dia loh. Terus tiba-tiba Kiki dan Will notice sesuatu. Wignal langsung reflect pake search-nya dong. Tapi Wignal gak nemuin apapun. Tebakan Will, dungeon ini tuh lagi nyiptain monster. Dan bener aja dong, ada api yang muncul dan jalan-jalan di tembok dungeon. Mana tiba-tiba ada sesuatu di atas mereka yang munceratin cairan hijau gitu lagi. Langsung banjit deh tuh. Dan dibalik itu ada monster yang badannya api semua. Will tau kalo itu monster berbahaya. Dia reflect langsung pake alat sihir peledaknya dan ngebawa Wignal kabur. Akhirnya muntahannya pun berhenti. Tapi nih dungeon berhasil ngebikin beberapa monster api gitu. Itu monster namanya Balkar. Dan nilainya 11 kredit. Balkar ini juga termasuk spesies-spesiesial. Dia kebal serangan fisik. Dan punya resistensi sihir yang tinggi juga. Waduh, horror banget nih. Nih monster bener-bener musuh bebu yutanya penyihir. Kata Will, Balkar ini cuma bisa dikalahin pake sihir ilusnya elf. Nah, berarti sekarang tinggal Wignalnya aja gimana. Tapi Wignalnya masih lemes banget cuy. Wignal ngerasa sihirnya tuh belum sempurna. Dan yakin banget kalo mereka tuh bakalan gagal. Aduh, gimana nih? Soalnya kali ini hidup mati mereka tuh bener-bener di tangannya Wignal. Will akhirnya nyoba nyemangatin si beban itu lagi deh. Orang-orang sisaan kayak mereka ini tuh emang harus gagal dulu biar bisa maju. Mereka harus terus maju demi impian menyusul ciwi-ciwi kesayangan di menara itu. Si Wignal langsung kena mental tuh. Dia sama Will sama-sama orang terbuang. Punya mimpi yang sama. Tapi berasa banget gapnya mereka cuy. Apalagi pas ngeliat serangan Will yang gak mempan. Tapi tetep aja tuh si Will berusaha terus maju. Wignal pun langsung nyoba pake sihirnya. Dan bener aja, sihir ilusinya tuh gagal. Bukannya bikin Balkar keliangan. Eh, tapi mereka mulai jadi makin nyerang si Will. Untungnya Will dibantu Kiki buat nahan semua serangannya Balkar. Di saat begini, Will ngemangatin Wignal lagi buat gak menyerah. Will bener-bener percaya banget sama si Wignal. Di situ Wignal baru sadar. Akhirnya ada juga orang yang mau percaya sama dia. Wignal udah capek tuh sama bulian rasnya sendiri. Dan bener-bener mau ngejar Eleanor. Jadi dengan segenap jiwa raga, Wignal bikin sihir ilusinya. Kali ini sihirnya tuh bener-bener gede dan banyak banget cuy. Wignal berhasil ngebikin hutan di dungeon ini aja. Mantap, akhirnya sihir ilusi Wignal bisa jadi nyata juga. Will seneng banget dong. Eh, tapi tiba-tiba Wignal berlutut di depannya Will. Dia malu dan minta maaf atas perlakuannya ke Will selama ini. Sekarang Wignal udah mengakui kalo Will tuh kesatria yang hebat. Will pun akhirnya ngaku juga. Kalo dia tuh selama ini kagum banget sama Wignal. Yah, abis itu mereka salah aman deh. Ciu-ciu, jadi temenan nih. Will dan Wignal pun lanjut lagi. Tapi kali ini Will mau update mappingnya dulu. Thanks tuh Rosti, item-itemnya tuh bener-bener berguna cuy. Dan Wignal baru tau juga kalo ternyata mereka ini gak asal jalan. Ya iyalah, Nal. Kiki juga apal kali baunya kolet dan yang lainnya. Jadi mereka bisa bergerak dengan efisien banget. Di sisi lain, Julius lagi kehausan dan minta air ke Sion. Sion gak mau ngasih dan nyuruh Julius buat bikin es aja terus dicairin. Julius gak malah. Mereka kan juga harus ngirit mana. Ya elah, jadi gelut deh mereka. Dasar es sama api emang gak bisa disatuin ya. Waktu Julius pake si research-nya, tiba-tiba Sion langsung ngajak sembunyi. Dia ngerasa ada kehadiran monster. Julius gak percaya sama Sion. Soalnya baru aja dia pake search dan gak ngerasain apa-apa. Yaelah, search kalian tuh cupu. Ngedeteksi monster di lantai ini tuh susah, enjir. Bener kan? Tiba-tiba ada monster yang lari-lari kenceng banget ke arah Sion. Mana dia bawa kawanan lagi? Lalawe, ternyata tuh koloni evil sentinel, enjir. Tapi Sion gak mau mundur. Dia masih dendem banget sama evil sentinel. Ini nih monster yang dulu bikin dia kena mental di depan Will. Sion pun langsung nyur Julius buat siapin klan S-nya untuk jadi tameng. Kali ini Sion mau all in. Dia nunjukin kalo dia tuh bisa ngelawan tuh monster tanpa bentuan Will sama sekali. Di saat yang sama, evil sentinel juga bikin huru-hara di lantai lapan. Semuanya pada kabur tuh. Tapi naas, Liril malah kesandung dong. Pas dia mau digeprek, tiba-tiba ada si rantai yang berhentiin semua sentinel itu. Dan mereka langsung meninggoy dong. Anjay, ternyata itu sihirnya Edward cuy. Keren banget sih. Wagner juga tiba-tiba muncul botnya jemput. Mana naik Sky Racer pula. Langsung ngeng deh tuh mereka. Menurut observasinya Wagner, semua siswa di lantai atas tuh udah dievakuasi kecuali satu tim. Ya, siapa lagi kalo bukan timnya Lihana. Wagner dapet info kalo mereka tuh ngincer bos lantai 10. Sayangnya lantai 10 tuh terlalu luas. Jadi bakalan susah buat nyarinya. Untungnya Wagner terhubung sama Kiki. Jadi dia tau tuh lokasi mereka sekarang tuh ada di lantai 11. Di bawah, Colette ninggalin kristal buat jejak mereka. Ternyata udah 16 jam lho mereka kejebak di sini. Stok makanan juga udah tipis banget. Lihana juga dikit lagi tepar tuh gara-gara kecapean. Dan tiba-tiba Lihana minta maaf ke Colette. Gara-gara ambisinya dia malah ngebahayain satu tim. Ya, Colette sih gak mau ambil pusing ya. Daripada Lihana jadi overthinking, Colette ngomong kalo ini tuh salah dia sendiri gara-gara maksa ikutan. Padahal kan gak diajak. Tapi Colette percaya kalo Will tuh pasti bakalan nemuin mereka. Eh, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang ngedeket dong. Wah, siapa nih? Di saat yang sama, Will sama Wignol ngerasain ada penyihir di belokan sana. Pas disambarin, ternyata itu Sion yang lagi nongki di atas kempukan bangkai Evil Sentinel. Oke, sekarang tinggal nemuin Colette sama Lihana. Di tempat Colette, langkah kaki itu mulai ngedeketin mereka. Colette seneng tuh waktu ngeliat wajah itu orang. Dan mau nyambut mereka. Tapi Lihana langsung nahan Colette. Soalnya walaupun orang itu keliatan kayak Profesor Bruno, tapi Lihana ngerasa dia gak beres. Dan bener aja dong, kepala Profesor Bruno jatuh bejil. Ternyata itu penyihir tanpa kepala dan temennya. Dia langsung ngasih salam ke ciwi-ciwi itu. Tapi temennya malah marah-marah. Katanya tugas si kepala buntung ini tuh ngebersihin lantai atas. Tapi mereka malah nemu bocah-bocah nyasar di lantai sebelas. Colette shock banget lah ngeliat pemandangan di depannya. Mana kepalanya Bruno tiba-tiba dipake lagi dong. Jangan ngambek dong Marze. Kayaknya duh gagal ngebunuh mereka. Terus tanahnya jebol jadi deh mereka jatuh kesini. Kata si tanpa kepala. Colette langsung nanya tuh. Kok kepala Profesor Bruno jadi copotan portable gitu njir? Eh, malah dihancurin dong kepalanya. Wah anjir gak ada otak nih orang. Loh emang ding, kan kepalanya buntung. Si buntung nulis kalau mereka tuh cuma penjahat biasa. Cuma orang yang pengen ngancurin langit palsu aja. Wah nih orang emang bahaya rupanya cuy. Mereka pengen bikin malapetaka anjir. Mana si buntung juga pengen ambil kepala-kepala cantiknya Colette sama Lihana lagi. Ih, dasar psikopat. Si buntung langsung nyerang mereka. Sihirnya udah tepat mengarah ke leher Colette sama Lihana. Tapi tiba-tiba ada yang jatuh dan ngegagalin serangan tadi. Jeng-jeng, siapa lagi kalau bukan MC kita ya kan? Yang lain juga muncul dan akhirnya mereka lengkap lagi. Will bisa nemuin mereka berkat Kiki dan kristalnya Colette. Bener-bener good job. Mereka semua pada gak kenal sama si kepala buntung ini. Tapi si kepala buntung tuh malah kesenangan karena banyak kepala-kepala baru yang imut. Will langsung maju buat nangan serangan si buntung. Tapi karena serangannya terlalu kuat, Will jadi kelempar. Untung aja di-backup sama Colette dan Wignall. Si kepala buntung itu makin seneng karena diladenin. Dan mau nyerang lagi. Tapi tiba-tiba Marzia langsung nyeret dia pergi. Katanya mereka tuh harus cepet-cepet ngambil sesuatu. Apalagi Marzia ngerasain ada orang-orang merepotkan yang lagi otw kesini. Ya udah deh, akhirnya si buntung ngerapal mantra. Ternyata dia nyiptain sir teleport dong. Mana gede banget lagi. Will dan yang lainnya kaget banget tuh. Soalnya yang disummon ternyata muscle evil grenduk. Monster yang senilai 270 kredit. Anjay ngeri banget cuy. Lawan yang kredit 11 aja mereka udah kewalahan anjir. Aduh, gimana nih? Nah, inilah akhirnya di video kali ini. Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Koceng Rebahan ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini. Oke deh, segini dulu ya video aku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jangan minta, ne. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.